Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Ibu pengelola program studi dan semuanya yang berbahagia. Acara InfoSession hari ini merupakan acara pengenalan program studi, program studi magister atau S2 yang ada di Visipol UGM, sekaligus akan memberikan berbagai penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan bagi cekalan mahasiswa yang nantinya akan menempuh studi magister di Visipol UGM. Acara nantinya akan terbagi menjadi dua sesi yang menghadirkan perwakilan pengelola masing-masing prodi magister yang akan dipandu langsung oleh moderator. Ada pun sesi pertama akan diawali dengan prodi magister politik dan pemerintahan, magister ilmu komunikasi, magister sosiologi, dan magister pembangunan sosial dan kesejahteraan. Kemudian dilanjutkan pada sisi kedua dengan materi dan diskusi dari program studi ilmu hubungan internasional, magister ilmu administrasi publik, dan juga magister manajemen dan kebijakan publik. Baiklah, sebelum memulai acara InfoSession siang hari ini, mari kita saksikan bersama video profil Visipol UGM berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebagai institusi perguruan tinggi, Visipol UGM mengemban amanat konstitusi untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pendidikan bertujuan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan pada peserta didik. Berbekal ilmu pengetahuan, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi masalah sosial dengan baik dan mempunyai kompetensi untuk mengatasinya. Visipol UGM memiliki enam departemen, meliputi Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Departemen Ilmu Komunikasi, Departemen Manajemen Kebijakan Publik, Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Departemen Sosiologi, serta Departemen Politik dan Pemerintahan, dengan tiga jenjang program pendidikan, yakni program sarjana, master, dan doktoral. Visipol UGM juga mengembangkan tiga program sarjana internasional atau International Undergraduate Program di Departemen Manajemen Kebijakan Publik, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, dan Departemen Ilmu Komunikasi. Di era digital, peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Hal ini menuntut pendekatan pengajaran yang berbeda pula. Visipol UGM mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan karakter mahasiswa, dan mengadopsi beberapa hal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat digital, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk menghasilkan mutu pendidikan yang baik, perguruan tinggi juga dituntut untuk menghasilkan pengetahuan baru melalui aktivitas penelitian. Dengan penelitian yang intensif, perguruan tinggi dapat terus mengajarkan pengetahuan-pengetahuan baru yang relevan dengan realitas sosial. Di tengah transformasi masyarakat, Visipol UGM melakukan perubahan di bidang penelitian. Visipol UGM mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan riset, guna memahami perubahan mendasar sebagai dampak munculnya masyarakat digital. Kampus juga mendorong pengembangan metode riset sosial baru dengan memanfaatkan big data, dan cloud computing juga pemanfaatan IT untuk memperluas kerjasama riset dan publikasi dengan mitra di luar negeri. Berbekal pengetahuan relevan yang dihasilkan melalui proses pendidikan dan riset kritis, kita dapat berkontribusi memberikan solusi bagi persoalan masyarakat yang semakin kompleks. Selain itu, kampus akan memanfaatkan luasnya jangkauan teknologi informasi dan media sosial untuk mengembangkan model-model pengabdian masyarakat yang mendorong partisipasi netizen melalui crowdsourcing dan crowdfunding. Visipol UGM juga mengawal implementasi roadmap program inovasi kebijakan akademik Visipol yang akan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat milenial. Untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, Visipol UGM juga membangun beberapa fasilitas seperti perpustakaan digital untuk menunjang riset dan pendidikan modern. Selain itu, dibangun juga Smart Campus untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh sivitas akademika serta menciptakan kolaboratif working space. Selamat menikmati! Selain infrastruktur, Visipol UGM juga melakukan transformasi tata kelola. Visipol telah berhasil merumuskan jaminan mutu untuk pelaksanaan pendidikan melalui penyusunan panduan akademik S1, S2, dan S3 yang diharapkan bisa menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pendidikan. Visipol UGM juga meningkatkan kualitas pelayanan mahasiswa melalui berbagai inovasi yang telah menghasilkan berbagai produk. Di antaranya, Quality Assurance merupakan sebuah instrumen yang mendukung proses akreditasi program studi dan digitalisasi dokumen akademik. KHS Prestasi dihadirkan untuk mendukung dokumentasi prestasi ekstra kulikuler mahasiswa. Sistem Informasi dan Pelaporan Studi atau SIPS. Melalui portal ini, orang tua mahasiswa dapat memonitor perkembangan studi putra-putri mereka. Visipol Open Online Course atau FOCUS, sebuah portal yang menjadi solusi atas persoalan aksesibilitas pendidikan, efektivitas pembelajaran, dan peningkatan sumber daya di Visipol. One Stop Services atau OSS. Dengan adanya OSS, mahasiswa dapat memperoleh berbagai pelayanan administrasi dan perizinan secara online tanpa harus datang ke kantor administrasi fakultas. Dengan berbagai inovasi yang dilakukan, Visipol UGM siap bertransformasi lebih lanjut agar semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Sehingga Visipol UGM dapat memenuhi amanat untuk mendidik generasi bangsa, menghasilkan ilmu pengetahuan baru, dan turut berkontribusi menyelesaikan persoalan bangsa yang semakin kompleks. Visipol UGM, committed to science for better society. Itu tadi video profil Visipol Unitas Kejamaatan. Selanjutnya, sambutan dekan Visipol UGM yang akan disampaikan oleh Dr. Wawan Mas Udi. Sudah rauh, Pak Dekan. Selamat pagi, Mas Zem. Masih pagi ya ini ya? Atau jam berapa? Siang, Pak Dekan. Oh, ini karena saya masih pagi nih, Mas, kondisinya. Baru jam 7 pagi. Iya, di swedia ya, Pak. Terima kasih, Mas Owan sudah menyempatkan waktunya. Moga dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang ini saya cintai, saya banggakan, saya hormatilah ini. Rekan-rekan yang bergabung dalam forum Zoom kita pada pagi siang hari ini. Ini kan para prospektus, para calon-calon pendaftar yang akan masuk ke program pasca sarjana di Visipol UGM khususnya untuk S2. Terima kasih rekan-rekan ini atas kehadiran, atas waktunya, atas antusiasmenya untuk nanti mendengarkan dan kemudian menanyakan serta mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan program pasca sarjana di Visipol UGM khususnya untuk program S2 atau Magister. Yang saya hormati, Bapak-Ibu pengurus fakultas, para wakil dikan yang hadir pada kesempatan kita kali ini, para pengelola prodi S2, teman-teman yang selama ini mengurus akademik, tentu Mazam yang akan menjadi moderator kita pada kesempatan kali ini. Rekan-rekan sekalian, Visipol UGM merupakan salah satu fakultas yang paling progresif di UGM, artinya kalau paling progresif di UGM berarti mungkin akan paling progresif di Indonesia. Nah, progresifnya ini untuk beberapa alasan. Alasan pertama, kami sangat progresif untuk mengembangkan bidang-bidang minat-minat khusus sekaligus kurikulum yang kita pandang semakin relevan dan sangat relevan dengan perkembangan kekinian maupun perkembangan masa depan tanpa melupakan apa yang menjadi fondasi kita pada masa lalu. Nah, salah satu bentuk progresif kami dalam pengembangan program pasca sarjana ini kami kaitkan dengan satu dinamika yang kita sebut sebagai dinamika megasif, pergeseran besar. Yang disebabkan oleh tiga tantangan kita bersama, yang pertama climate change, transisi energi ada di dalamnya, revolusi digital ada di situ, dan yang ketiga adalah tantangan masyarakat post-pandemi. Jadi, pengembangan program kami baik dari sisi minat khusus, baik dari sisi pengembangan kurikulum selalu coba kami kaitkan dengan dinamika-dinamika yang paling kontemporer maupun dinamika-dinamika yang ke depan akan terjadi. Artinya apa? Rekan-rekan atau siapapun yang nanti belajar bergabung dengan kami tidak hanya akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang selama ini kita kenal, tapi juga kemampuan untuk mendapatkan atau memperoleh skill terkait dengan pengetahuan baru, analisis baru, dan cara memahami baru perkembangan masyarakat kita. Itu progresifnya yang pertama. Progresifnya yang kedua, kami mengembangkan metode dan model pembelajaran yang dalam banyak hal terinspirasi dari situasi dan perkembangan pandemi. Kami mengembangkan apa yang kita sebut sebagai blended learning program, sebuah program yang mengkombinasikan berbagai macam metode pembelajaran. Untuk belajar, untuk mengetahui sesuatu, tidak hanya di dalam kelas, tetapi itu bisa di luar kelas. Tidak hanya mendengar langsung dari dosen, tapi bisa dalam bentuk sharing of knowledge. Tidak hanya pertemuan-pertemuan langsung, tetapi juga bisa dalam bentuk pembelajaran-pembelajaran yang menggunakan platform online. Kami di fakultas mengembangkan apa yang kami sebut sebagai learning management system baru, kami sebut sebagai fokus. Sayangnya di video yang ditampilkan Mas Alvian, fokusnya tadi belum sempat ditampilkan Mas Alvian. Mudah-mudahan nanti di sela-sela sesi, Mas Zam, tolong diingatkan ya, nanti di sela-sela sesi, kalau video fokusnya sudah siap ditampilkan, agar rekan-rekan mahasiswa atau calon mahasiswa ini mengetahui betapa progresifnya kita. Selain itu, untuk memfasilitasi proses pembelajaran, kita juga menyediakan resource pembelajaran yang bisa diakses dari manapun, kapanpun, di dalam sistem digital library yang kita punya, atau e-purpose yang kita punya. Tadi sempat ditampilkan di video, kita punya e-purpose, perpustakaan digital, perpustakaan online, yang teman-teman bisa mengakses dari manapun tanpa harus sprint, tanpa harus sibuk untuk melakukan stabilo, dan lain sebagainya. Jadi, dalam hal pengembangan fasilitas untuk pembelajaran, kami kembangkan banyak sekali aspek. Di luar itu, tentu fasilitas fisiknya juga cukup kuat dan sangat mendukung untuk hal-hal tersebut. Progresif yang lain, saya rahasiakan saja. Yang pasti mudah-mudahan rekan-rekan setelah mendengarkan infosiation kali ini, bersemangat untuk mempersiapkan diri, belajar di Visipol UGM, bersemangat untuk memastikan agar bisa lulus tes, dan setelah lulus tes kemudian nanti bisa masuk, dan dari situ nanti kita akan bisa mengetahui bersama apa yang bisa kita kembangkan di Visipol, apa yang akan rekan-rekan bisa perlu di Visipol. Saya kira demikian, Mas Alvian, yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih, khususnya untuk tim akademik. Ada Bu Poppy dan Bu Ika yang mengawal penyelenggaraan infosiation kali ini. Mas Jam, thanks a lot. Rekan-rekan pengelola atau pengurus Prodi yang nanti akan menyampaikan informasi spesifik di Prodi-nya masing-masing. Terima kasih, dan untuk rekan-rekan semua, mudah-mudahan infosiation kita kali ini memberikan gambaran yang cukup lengkap. Seperti apa Visipol UGM, khususnya program Pasca Sarjana. Terima kasih, saya akhiri sambutan singkat saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Sobat, Dr. Wan Masudi, telah menyempatkan waktunya memberikan sambutan. Walau di tengah kesibukan beliau saat ini di Swedia, Bapak Dekan, terima kasih sekali lagi dan semoga lancar juga tugasnya di sana. Baik, sebelum memulai sesi materi pada siang hari ini, saya rasa juga peserta sudah banyak yang bergabung ini. Sudah hampir 200, seperti itu. Tentunya tak lengkap rasanya sesi materi dan diskusi nanti tanpa seorang moderator. Oleh karena itu, saya bermaksud mengundang terlebih dahulu, Mas Zainuddin Muda Monggilo, MA. Selamat siang, Mas Zam. Mas Zam nih, panggilan angkirnya. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mas Zam. Selamat siang. Sehat, Mas? Sehat, Alhamdulillah. Kalau untuk psikopol dan untuk teman-teman calon gajah Mada Magister, harus sehat dong dan semangat. Ya, beliau merupakan dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Psikologi M yang akan menjadi moderator pada siang hari ini. Baik, Mas. Kalau begitu, berhubung juga waktunya di siang hari ini. Di siang hari ini kebetulan jadi di jam-jam kritis seperti itu ya, Mas. Jadi biasanya ngantuk atau malah mungkin ada yang disambi makan siang juga nih. Jadi harapannya di sesi materi nanti dan juga ada diskusi, peserta semuanya dapat tetap fokus menikmati materi hingga sesi diskusi nanti. Monggo, Mas Zam. Waktu dalam tempat saya persilahkan. Siap. Terima kasih, Mas Fian. Sudah izin melanjutkan estafet dari Mas Fian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Om swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, Pak Dekan dan jajarannya, pengelola dalam hal ini, Kak Prodi Magister, Servisipol, beserta para admin masing-masing, Bu Ika dan Mas Heri di akademik, serta tim akademik yang lainnya, Mbak Felina dan juga tim media visipol UGM, Mas Fian, selaku MC yang sudah membuka, serta Bapak Ibu, Mas dan Mbak, atau mungkin barangkali kakak-kakak ya, yang kemudian nanti akan menjadi calon gajah mada muda magister, di mendatang. Teriring doa agar kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dimanapun berada. Walau barangkali mungkin kita belum bisa berjumpa secara langsung nih, atau belum bisa seperti sebelum era pandemi, tapi sepertinya kita sudah terbiasa juga, dengan kondisi bertemu dari layar ke layar, tetapi semoga selalu sehat ya, Bapak Ibu, Mas dan Mbak, serta kakak-kakak semuanya. Perkenalkan sekali lagi, saya Zainudin Muda, waduh ada nama mudanya nih Mas, berarti nanti kalau udah tua, ganti nama nggak? Itu agak repot kalau saya jawabnya sekarang ya, Bapak Ibu, Mas dan Mbak semuanya. Jadi, sepertinya niatannya adalah agar selalu muda. Kalau ada salah satu nama-jenama, saya ingat ya, Forever 21, nah mungkin saya itu sebenarnya orang tuanya mendoakan itu nih ya, biar selalu muda. Tetapi ya, wabalukalam juga ya, semoga jadi semangat. Tetapi memang betul sih, wih, saya jadi sedikit narsis nih. Memang betul, nanti ini dikonfirmasi ya, oleh Bu Rahayu, waduh saya jadi auto-C nih, kalau dengan panggil Bu Rahayu atau Mbak Yayu ya. Sejauh ini memang selalu dosen termuda di Departemen Ilmu Komunikasi ya, masih belum tergoyahkan nih posisinya. Semoga ya. Nah, saya jangan bahagia sekali, tentu saja. Bahagia, senang bisa berjumpa. Saya melihat Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, kakak-kakak semua ini menyalakan on-cam. Ada beberapa, banyak sekali loh. Dua ratusan. Ini layarnya ada sekitar 13 slide gitu ya, kalau saya terus-terusin. Hampir semua nyala. Terima kasih banyak. Semoga selalu semangat dan masih terus mengikuti kita ya, sampai akhir acara nanti. Tentu acara ini, sebagaimana yang disampaikan juga dalam sambutan Pak Dekan, atau juga Mas Fian tadi ya, bahwa akan berbagi informasi terkait prodi, di magister khususnya, program studi magister, yang mungkin sebelumnya, bagi Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, atau kakak-kakak semua ini, sudah mempelajarinya, entah dari situs web, visipol, UGM, atau kanal-kanal pemberitaan, googling gitu ya, atau mungkin dari para keluarga alumni, atau hal-hal lainnya gitu ya, yang pernah didengarkan, atau diketahui. Tapi tentu kita berharap, di sesi ini, informasi-informasi yang sudah Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, kakak-kakak sudah miliki, atau mungkin belum miliki, nantinya bisa disampaikan dengan lebih sistematis, tentu saja di sesi kita hari ini. Nah, saya itu sudah diinformasikan, supaya nggak usah terlalu berpanjang-panjang Mas intronya ya, karena tentu saja nanti teman-teman, Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, kakak-kakak ini, sudah nggak sabar, pengen tahu ya, setiap departemen, setiap prodi khususnya, itu bisa menawarkan apa ya, dan apa yang bisa kita pelajari, bagaimana saya bisa mengembangkan diri, dan maju bersama gitu ya, dengan belajar ilmu-ilmu yang berbeda-beda tadi. Nah, untuk itu, sebelum melaju ke sesi yang pertama, yaitu presentasi oleh program studi magister, Departemen Politik dan Pemerintahan, saya izin ya, Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, kakak-kakak semua sekalian, untuk mengenalkan terlebih dulu, para penggawanya ini ya, kaprodi-kaprodinya masing-masing. Pertama, saya sapa terlebih dulu, untuk Bapak, Dr. Bayu, Dr. Dias Kurniadi, atau yang kerap kita sapa, Mas Bayu. Selamat siang, Mas Bayu, semoga sudah bergabung. Selamat siang, Mas Zam, suara saya jelas ya. Siap, jelas Mas Bayu. Tahan dulu, Mas, setelah ini nanti layarnya ke Mas Bayu lagi ya, untuk menjelaskan terkait penggantor di Polpem. Berikutnya, setelah Mas Bayu, kita punya Ibu Rahayu, Ibu Dr. Rahayu, nah tadi ini saya langsung dimarahi nih, pasti ya, kalau disebut Ibu. Atau Mbak Rahayu, Mbak Yayu, selamat siang. Halo Mas Zam, selalu muda, selamat siang semuanya. Siap, Mbak Yayu tahan dulu ya, setelah Mas Bayu, Mbak Yayu, kemudian setelah Mbak Yayu, kita ke prodi berikutnya ya, yaitu sosiologi. Di sini kita juga sudah punya, Ibu Dr. Desinta Duya Asriani, atau yang kita kerap sapa dengan Mbak Desinta. Mbak Desinta, selamat siang. Selamat siang, Kak Muda. Selamat siang. Mas Bayu. Siap, Mbak Desinta, setelah Mbak Yayu ya, dan setelah ini, saya lanjut lagi, ke S2 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Di situ ada Ibu Dr. Sudhana Ediono, atau Mbak Sus. Mbak Sus, selamat siang. Selamat siang, Mas Dam, senang banget, bisa ketemu Mas Dam lagi di sini, dan Bapak Ibu semua, rekan-rekan calon, calon, mahasiswa, fisipal. Selamat siang, Mas Dam. Siap, terima kasih Mbak Sus. Berikutnya, setelah di sesi satu, kita kedatangan beliau-beliau yang hebat-hebat ini ya, nanti akan sharing soal prodi masing-masing. Lalu di sesi keduanya, kita akan berganti ke tiga prodi berikutnya ya, yaitu, prodi S2 Ilmu Hubungan Internasional, yang di sini sudah ada, dosen muda juga sebenarnya, tapi masih mudaan saya lah ya. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Ruhm. Mas Ruhm. Selamat pagi semuanya, Mas Zaham. Selamat pagi, selamat siang, Mas Ruhm. Kita bareng-bareng ini, ada Mas Irvan, sebelah kanan, dan juga Mas Oki, di sebelah kiri, kita siap untuk nanti, melayani pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang sulit-sulit, nanti yang jawab, yang berdua ini. Sudah ada tuh voksinya ya, Mas. Oke, terima kasih Mas Ruhm dan tim. Berikutnya setelah Mas Ruhm, kita nanti akan ke sesi ilmu administrasi publik ya. Di situ ada Bapak Dr. Eli Susanto, atau Mas Eli. Mas Eli, selamat siang. Apakah sudah bergabung, Mas Eli? Baik, tampaknya belum bergabung. Nanti kita lanjut ya, berkenalan lagi dengan Mas Eli di sesi berikutnya. Dan yang terakhir adalah S2 di manajemen dan kebijakan publik, ada Bapak Dr. Subando Agus Margono, atau Mas Bando. Mas Bando, selamat siang. Halo Mas Davidin, ketemu lagi di sini. Siap, ketemu lagi Mas. Oke, selamat siang semua. Mas Bando nanti akan menjadi penutup sesi infosessionnya ya. Mas Bando jadi semangat Mas. Nanti dikongsi. Ya, saya sabar menunggu. Oke, baik. Itulah ya Bapak Ibu, Mas dan Mbak Kakak semuanya, para pengelola kapro di S2 masing-masing departemen. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan terlebih dulu ya, untuk Mas Bayu, atau Bapak Dr. Bayu Darbias Kurnyadi, memulai presentasi mengenai S2 di politik dan pemerintahan. Karena waktunya terbatas ya, jadi Mas Bayu saya akan izin mengingatkan di lima menit terakhir. Silakan Mas Bayu. Oke, terima kasih Mas Zam. Bisa mohon di... Saya nggak bisa share screen. Bisa dibantu share screen? Bisa, Mas. Silakan Mbak Felina dan tim di tim media, monggo dibantu Mas Bayu. Siap. Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman calon mahasiswa S2 di Bisi Pol UGM, terutama di politik pemerintahan. Di intro tadi ada yang kurang ya, yang saya kira perlu saya tambahkan. Yang pertama, di Bisi Pol itu tidak ada Bapak dan Ibu ya. Dosen-dosenya dipanggil Mas dan Mbak. Kenapa ya? Biar kelihatan mudah terus. Itu nomor satu. Aturan nomor satu. Aturan kedua, kita jarang sekali memanggil dengan prof. Walaupun sudah profesor. Karena kalau di Bisi Pol, prof itu bisa jadi, bisa profesor, bisa provokator. Dan kita nggak mau yang kedua. Jadi biasanya dipanggil Mas atau Mbak. Oke, teman-teman, waktu saya terbatas. Jadi kalau Anda masuk di Google, Anda masuk di Google dan Anda klik DPP Bisi Pol UGM, Anda akan ketemu gambar-gambar ini. Jadi yang kita seringkali dibanding, ini ada maksud S1, dibanding di DII dan juga di Jakarta gitu. Dan ini salah satu muntur kami, humanizing politics. Nah, kalau di Departemen Pemerintahan, kita sekali lagi punya tiga prodi ya. Ada prodi, saya kaprodi S2, ada kaprodi S1, dan kemudian kaprodi S3. Nah, di masing-masing kaprodi, kita punya, kita punya kerjasama yang berbeda-beda. Nah, kalau kira-kira, kalau strukturnya seperti ini, jadi di program, saya langsung saja, di program S2, kita punya, ini yang agak berbeda dengan depan teman yang lain, kita punya master, master human rights and democratization, atau magister yang merupakan konsursium dari lima universitas, yaitu Universitas Jajah Mada, Manila University, Aston, Manila University, Cartman School, dan Columbus School of Law. Jadi, ada program lain yang agak berbeda, tapi kita kerjasamakan dengan konsursium itu yang merupakan konsentrasi dari HAM. Jadi, kita punya lima konsentrasi, kita punya lima konsentrasi, dan konsentrasi itu nanti saya bicarakan belakangan, tetapi yang cukup membanggakan, saya ambil dari situs UPN, kita punya persat studi yang tadi sudah disebut di video, di video apa namanya, video visible tadi, kita punya persat studi yang namanya POGOP, atau Politik and Government, dan tahun ini, di awal tahun, eh, sorry, tahun lalu ya, di awal tahun lalu itu, ini dikemandoi oleh Mas Nanan, kita mendapatkan dana sekitar 32 miliar dari Norhead untuk salah satu riset. Jadi, ini salah satu saja, akhirnya masih banyak riset-riset yang lain yang sedang kita kerjakan saat ini, dan beberapa dari riset itu melibatkan mahasiswa di masing-masing konsentrasi. Untuknya ada bantuan terkait dengan studi fieldwork di sudi lapangan, dan juga untuk mahasiswa program Sumber Kaya Alam, ada kesempatan, kalau ada IELTS-nya 6,5, atau 6,5 dengan reputasi yang cukup bagus, Anda punya kesempatan untuk exchange di Norwegia. Ini sudah tahun ke-4, sering setahun ke-3, kita setiap semester mengirim satu-dua mahasiswa dari program konsentrasi itu untuk studi exchange ke Norwegia atas kerjasama program S2 dengan NTNU di Norwegia. Beberapa yang ingin saya sampaikan di awal. Kita juga punya big data, visipol, tapi secara umum kita punya big data yang kasih ada di lantai 4 di tempat kami, dan beberapa yang penting juga kalau Anda belajar di tinggi Pak UGM, Anda akan diajar langsung oleh, tidak hanya ke komisi, tapi juga praktisi. Di sebelah kiri Anda tentu saja tahu, ini Pak Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara, Pak Pratekno, dulu mantan Bikan UGM, eh Bikan Fusifol, dan Rektor UGM, yang sekarang menjadi salah satu yang membantu Presiden Jokowi. Di sebelah kanan ada Mas Ariefi Payana, dosen di Departemen Politik Komunikan juga. Ya mungkin fotonya agak ngantung, enggak apa-apa, tapi paling enggak jenjeran sama Pak Presiden, gitu ya. Itu yang saya ketemu di Google itu. Nah, beliau sekarang menjadi koordinator status Presiden yang membawai seluruh start khusus Presiden, yang sudah menyiapkan keuntungan 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 Presiden. Jadi secara berkala, dua orang ini itu sering juga mengajar di beberapa mata kuliah-mata kuliah kita. Nah, kita juga punya Pares. salah satu proyek kita di Pares, kita mencoba untuk mengembangkan isu-isu dan membumikan dalam kata-kata isu-isu pluralisme dan kebinekaan dan keindonesiaan. Anda bisa lihat nanti di pares.id, di YouTube, kita punya studio yang khusus untuk memproduksi konten-konten ini tiap minggu yang juga ada di podcast. Nah, bagaimana dengan perkuliahan, saya akan putarkan video saja. Ini ada di YouTube. Kalau Anda butuh nanti Anda cari, saya nanti akan kasih linknya di komen. Nah, ini kira-kira perses perkuliahan yang terjadi di DPP UGM. Dan nanti otomatis skripsinya... Skripsi, mana? Padahal lebih semantep ya. Di Magister Politik dan Pemerintahan UGM, kita memiliki 4 semester. Semester pertama, mahasiswa belajar mata kuliah wajib. Di semester kedua, mahasiswa belajar mata kuliah konsentrasi. Dan yang terakhir, di semester ketiga, mahasiswa dibimbing untuk menulis tesis. Nah, kalau belum selesai di semester ketiga, mahasiswa bisa melanjutkannya di semester empat. Sehingga harapannya dalam 2 tahun, mahasiswa sudah menyelesaikan studi di Magister Politik dan Pemerintahan. Seiring dengan perkembangan waktu, saat ini kami memiliki 5 konsentrasi. Yang pertama adalah politik Indonesia. Yang kedua, politik lokal dan otomi daerah. Yang ketiga, HAM dan demokrasi. Yang keempat, tata kelola pemilu. Dan yang terakhir, politik sumber daya alam. Masing-masing konsentrasi itu menawarkan 5 mata kuliah, di mana 4 mata kuliah diambil oleh mahasiswa yang memilih konsentrasi itu, dan 1 mata kuliah mahasiswa boleh mengambil dari konsentrasi-konsentrasi yang lain. Sehingga harapannya memberikan pemahaman yang lebih luas dan berinteraksi antara 1 mahasiswa dari 1 konsentrasi dengan konsentrasi yang lain. Ada dong, exchange di tempat kami itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah exchange mandiri. Nah, dalam exchange mandiri ini, mahasiswa mencari sendiri potensi dan tempat untuk dia melakukan exchange ke luar negeri atau ke universitas yang lain yang bisa didanai oleh mereka sendiri atau didanai oleh lembaga pemerintah. Nah, yang kedua adalah exchange yang diselenggarakan oleh program. Nah, untuk yang exchange kedua ini, kami di Departemen Politik Pemerintahan bekerjasama dengan Citres di Norwegia, di mana mahasiswa punya kesempatan satu semester untuk studi di Norwegia dan semua biayanya di cover oleh biasiswa. Sarat yang paling utama adalah IELTS di atas enam setengah. Itu saja, dan Anda bisa merasakan sekolah di Norwegia. Secara administratif, nanti mahasiswa di UGM akan dihitung sebagai cuti. Pada dasarnya, mahasiswa harus melalui dua proses. Yang pertama, lulus teori. Dan yang kedua, lulus ujian teksis. Untuk bisa lulus, mahasiswa harus melalui dua jenis ujian. Yang pertama adalah ujian proposal. Nah, ini biasanya dilakukan di akhir semester 2. Tapi jangan khawatir, karena kita punya satu mata kuliah yang namanya metode penelitian yang khusus mengajarkan mahasiswa step by step, sedikit demi sedikit, untuk membuat rancangan penelitian yang nanti akan diujikan di proposal. Ujian yang kedua adalah ujian tesis. Ujian tesis biasanya dilakukan di akhir semester 3 atau di akhir semester 4. Nah, untuk membantu mahasiswa membuat tesis, ada satu mata kuliah yang didedikasikan untuk itu yang disebut sebagai seminar penelitian. Itu juga membantu mahasiswa menata data, mengolah argumen, dan kemudian menyusunnya dalam babab, sehingga menjadi sebuah tesis yang terstruktur. Jadi, pada prinsipnya, walaupun ada dua jenis sidang, atau kita menyebutnya ujian, tetapi mahasiswa dibantu oleh kuliah yang mengarahkan mahasiswa untuk bisa membuat sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh Departemen. Tips dan triknya sebenarnya hanya mengikuti rangkaian kuliah setahap demi setahap. Kenapa demikian? Karena kami mendesain, membantu mahasiswa untuk membuat tesis di dalam kuliah. Nah, ini yang agak unik di tempat kami ya. Jadi, misalnya di semester satu, untuk menajamkan kerangka teoretik, mahasiswa dipandu dalam mata kuliah cakupan dan metodologi ilmu politik. Untuk membuat proposal, mahasiswa dipandu dalam kuliah metode penelitian. Dan untuk membuat tesis, mahasiswa dipandu dalam kuliah seminar penelitian. Jadi, sebenarnya tips dan triknya hanya mengikuti mata kuliah-mata kuliah metodologi, mengikuti arahan dosen sesuai dengan tugas dalam setiap mata kuliah itu dan insya Allah Anda bisa lulus tepat waktu. Dan ini merupakan pengorbanan yang saya kira worth it karena di akhirnya Anda akan mendapatkan gelar Master of Art. Sampai ketemu di UGM. Kira-kira gitu, apa namanya penjelasan tentang kuliah. Nah, ini kalau berdasarkan statistik, kita mengumpulkan statistik di dua tahun terakhir. Kalau berdasarkan semua topik tesis ya, yang ada di berdasarkan konsentrasi, ada 10% yang menulis tentang politik Indonesia, 42% menulis tentang politik lokal dan otomi daerah, 50% menulis tentang ham dan demokrasi, 25 judul atau sekitar 28% menulis tentang tata kola pemiru, dan 8 judul menulis tentang politik sumber daya alam. Tapi jumlahnya ini sangat berkembang, increasing karena ada program tawaran di asiswa dari next study. Jadi, teman-teman silahkan bergabung. Kami menunggu, ini para dosen-dosen kami waktu buka puasa kemarin. Jadi, selamat bergabung di Sipol UGM dan terutama di DPP. Terima kasih. Terima kasih Mas Bayu atas pengaparan terkait dengan DPP. Wah, jadi makin semangat nggak nih yang mau masuk DPP? Semoga makin semangat ya. Boleh dong, saya minta reaction-nya diberi applause dulu untuk Mas Bayu ya. Terima kasih. Baik, berikutnya kita melaju lagi ke prodi berikutnya ya, yaitu prodi ilmu komunikasi. Mbak Yayu, apakah sudah siap? Halo Mas Zaham, sudah doang? Siap. Saya berikan kesempatan 10 menit, Mbak Yayu. Izin mengingatkan 5 menit terakhir. Oke, siap. Saya coba share screen. Semoga teman-teman di sini bisa melihat. Sehingga saya buat yang lebih jelas. Sangat jelas, Mbak Yayu. Silahkan. Baik. Terima kasih sudah diberikan waktu buat prodi Magister Komunikasi, sehingga kita bisa share info di sini, dan kita tentu saja tidak sabar begitu menunggu respon atau pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di sini. Baik, perlu kami sampaikan, jadi prodi Magister Komunikasi itu cukup berumur, jadi kita berdiri tahun 2005, dan itu berarti 17 tahun prodi ini berdiri, dan kita akreditasi A, dan ini bertaku sampai 2025. Saat ini kita sedang memproses untuk akreditasi unggul, sehingga ketika teman-teman masuk, itu nanti kita statusnya sudah lebih tinggi. Nah, satu hal yang mungkin ini unik, yang ada di prodi Komunikasi, kita memiliki dua jalur pembelajaran. Jadi, satu itu jalur Magister Berbasis Kuliah, jadi di sini status saja bobot kuliahnya lebih besar, semuanya berorientasi keilmuan, tetapi untuk yang berbasis kuliah, itu menekankan jalur praktis. Kemudian yang kedua, itu adalah Magister Berbasis Penelitian, karena berbasis penelitian, atau Master Bio Research, itu tentu saja menekankan lebih banyak pada aktivitas riset dan publikasi. Perbedaan paling menonjol, di samping praktis, kemudian satu yang berorientasi pada riset, yang juga berbeda, itu adalah tesis. Jadi, kalau Magister Berbasis Kuliah, itu mini-tesis, ya, tentu saja jumlah halaman itu terbatas, tetapi untuk yang berbasis riset, itu tesisnya full, dan itu dicirikan oleh jumlah kata yang lebih banyak. Jadi, tentu saja bahasanya jauh lebih komprehensif. Di komunikasi, kita memiliki tiga peminatan. Jadi, sebagai peminatan manajemen komunikasi, atau PMK, kemudian kajian media dan budaya, itu kita biasa sebut KMP, kemudian peminatan media dan komunikasi digital. Jadi, MKD. Begitu. Jadi, patut juga kami sampaikan, peminatan yang ketiga, ini adalah peminatan baru, karena sebenarnya perkembangan kajian komunikasi digital, itu luar biasa perkembangannya, dan tentu saja sekolah di bidang komunikasi, itu menghadapi banyak tantangan. Dan setelah itu juga peluang, itu sebabnya peminatan ketiga, itu kita introducir begitu. Oke. Apa sebenarnya perbedaan dari masing-masing peminatan? Jadi, kalau manajemen komunikasi, itu orientasinya adalah pada pengelolaan kegiatan komunikasi organisasi. Jadi, fokusnya di situ. Lulusan itu kira-kira diharapkan memiliki kemampuan riset dan managerial, termasuk di dalamnya strategi komunikasi. Kemudian, untuk kegiatan media dan budaya, itu fokusnya itu adalah tentang media dan budaya yang penekanan kita itu pada perspektif kritis. Sehingga, lulusan dari KMB itu diharapkan dia punya kemampuan riset di bidang media dan budaya dengan perspektif kritis, dan juga mengembangkan konten-konten alternatif, terutama dari perspektif kritis. Nah, yang ketiga itu adalah media dan komunikasi digital. Jadi, di sini yang ditekankan itu adalah belajar tentang aspek komunikasi digital masyarakat dan juga kebijakan di media dan komunikasi digital. Dan tentu saja lulusannya itu juga diharapkan punya kemampuan riset, inovasi, dan tentu saja di sini Anda bisa memberikan rekomendasi kebijakan. Jadi, berkaitan dengan struktur kurikulum, di sini teman-teman bisa lihat, jadi kita proyeksikan semester tiga teman-teman lulus. Kita coba desain struktur kurikulumnya seperti ini. Jadi, di semester satu itu ada kuliah wajib, pilihan, semester dua juga demikian. Kemudian semester tiga bisa nulis tesis. Jadi, teman-teman anti di semester dua itu sudah dapat pembimbing, dan tentu saja dengan begitu sudah bisa ujian proposal, dan semester tiga diharapkan terkis dan lulus. Sebenarnya informasi ini semua ada juga di website, jadi saya sekilas saja memberikan info. Jadi, masing-masing pembimbingatan itu seperti ada paket kuliah. Begitu. Jadi, ada paket kuliah yang masing-masing paket itu diharapkan bisa dipenuhi. Ini struktur kurikulum untuk yang berbasis riset. Jadi, di sini nanti kuliahnya cuma tiga mata kuliah selebihnya kegiatan menulis riset dan publikasi. Di paket-paket kuliah, jadi manajemen komunikasi, orientasinya pada aspek perolahan komunikasi, kemudian media dan budaya juga demikian. Jadi, aspek-aspek berpis, begitu dari kajian media dan budaya, kemudian media dan komunikasi digital, itu orientasinya, itu tentang kebijakan inovasi masyarakat digital dan seterusnya. Matah kuliah pilihan, itu sifat tak terbuka, Jadi, setiap peminatan itu boleh memilih antara kuliah ini. Tentu saja ada jumlah kelas. Jadi, ini ditawarkan dan pilihan ini sudah kita tetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan. Begitu. Jadi, teman-teman bisa terlambat. Pemilihan ini, itu bisa memilih. Kita di samping itu, satu menit lagi, Masam. Jadi, di samping kegiatan kuliah, kita juga ada kegiatan yang mendukung akademik. Jadi, kita secara reguler ada konferensi dan seminar yang kita buat. Ada workshop yang membantu mahasiswa menulis jurnal. Kemudian, ada insentif penulisan artikel jurnal. Itu diberikan untuk mahasiswa. Kemudian, kita juga ada hibah proposal riset untuk mahasiswa. Kemudian, kita juga ada kolaborasi riset antara mahasiswa dengan dosen. Kita ada kolaborasi kegiatan pengabdian. Dan juga ada bantuan untuk mahasiswa konferensi. Kita juga ada secara reguler talk yang dikeluar oleh mahasiswa kita. Jadi, informasi lebih lanjut bisa dilihat di web. Atau teman-teman bisa WhatsApp kami. Jika ingin info yang lebih detail. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Yayu. Mari kita berikan tepuk tangan yang sama meriahnya untuk Mbak Yayu juga. Terima kasih untuk penjelasan Prodi Ilmu Komunikasi. Berikutnya, mari kakak-kakak semua, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak, kita menuju ke sesi tanya-jawab ya. Untuk dua Prodi yang sudah selesai memaparkan Prodinya. Yaitu Prodi Polpem, Politik Pemerintahan, dan Komunikasi. Untuk sesi tanya-jawab sendiri, karena sekali lagi waktunya terbatas, yaitu hanya 15 menit, maka saya mohon izin barangkali untuk pertanyaan yang terkait dengan Prodi Polpem. maksimal dua, lalu kemudian untuk komunikasi juga maksimal dua. Sehingga nanti bisa direspon. Silahkan, yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan, boleh resen. Oke, Mas Faudian, berikutnya siapa lagi? Saya kumpulkan dulu. Ada lagi. Oke, Mas Dimas bagus, berikutnya. Dua lagi, silahkan. Oke, Mbak Irine, terakhir. Oke, Mbak Hana, baik. Saya tutup dulu ya. Oke, ada Mbak Deyanisa, baik. Kalau begitu, mudah-mudahan bisa ada waktu ya untuk Mbak Deyanisa. Selanjutnya, saya persilahkan dulu ke Mas Faudian. Pertanyaannya ditujukan ke Mas Bayu atau Mbak Yayu, dan pertanyaannya disampaikan secara singkat ya, kakak-kakak semua. Silahkan, Mas Faudian. Terima kasih. Saya ingin tanya ke Ibu Rahayu, Bu Yayu, soal ilmu komunikasi itu, apakah juga ada program seperti halnya di DPP, program semacam exchange kayak gitu. Yang kedua, apakah research ini itu ada semacam research kolaborasi dengan dosen khususnya, tadi itu ada semacam seleksi kayak gitu ya, untuk mengikuti research kolaborasi itu lebih jauh. dan apakah ada juga kayak semacam aktivitas penunjang untuk di pusat studi yang dipunya ilmu komunikasi gitu. Apakah ada gitu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mas tadi, Mas Faudian. Berikutnya, Mas Dimas, kita tampung dulu ya. Mbak Yayu, semoga dicatat. Nanti saya bantu ingatkan juga. Mas Dimas, silakan. Izin pertanyaan, nama saya Dimas. Mas, itu apakah kita harus dibikin outline atau rencana tesis dulu ketika kita mendaftar, satu. Yang kedua, masalah surat rekomendasi itu, saya lulusan UT udah kira-kira dua tahun yang lalu, dan itu kuliahnya bentuknya e-learning, jadi tidak terlalu akrab dengan dosen. Apakah bisa diganti rekomendasi dengan dua atasan atau bagaimana? Oke, ini lebih spesifikasi apa pertanyaannya Mas Faudian? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Oke, kepada Mbak Yayu lagi ya. Siap, Mbak Yayu. Berikutnya, saya ke Mbak Irine. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya, Irine. Saya ingin bertanya untuk pro di ilmu komunikasi dan DPP. Misalnya, salah satu berkas persyaratannya itu ada sertifikat aset dan sertifikat PPS, TPA. Kalau misalnya di salah satu poin dari skor yang ditentukan itu kurang minimal 3 atau 2 poin dari yang ditentukan panitia, apakah masih bisa menggunakan sertifikat itu untuk mendaftar dahulu. Lalu nantinya untuk perbaikan setelah pengumuman hasil lulus atau diterima atau bagaimana Mas? Oke, siap. Terima kasih Mbak Irine. Nanti kita akan jawab sekalian ya. Berikutnya, kita sudah ada empat sebenarnya, tapi sepertinya jawabannya ini nanti bisa disingkat dan padatkan ya oleh Mas Bayu, Mbak Yayu, sehingga kita masih bisa menerima dua lagi. Mbak Hana yang sudah resen dan kemudian ditutup Mbak Dea ya. Mbak Hana dulu silakan, kepada siapa? Saya izin bertanya, Pak, kepada Bapak Bayu. Terkait dengan persyaratan pendaftaran S2, itu kan salah satu persyaratannya ada ijasa. Nah, sedangkan saya itu ijazannya belum keluar, baru keluar nomor serinya saja. Apakah boleh diganti dengan syarat kelulusan sementara begitu, Pak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Hana. Baik, terakhir Mbak Dea. Silakan Mbak Dea. Halo, selamat siang. Saya mau tanya ke Prodi Ilmu Komunikasi. Salah satu syarat untuk mendaftarnya itu kan ada surat rekomendasi. Kebetulan, saya ini akan mengikuti ujian English-nya dan juga TPDA itu di tanggal 13. Apakah saya bisa request untuk meminta surat rekomendasi lebih awal, karena takutnya tidak ada waktu. Sama yang kedua, saya mau tanya tentang bedanya mini-reset dan juga mini-tesis dan juga tesis. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Dea. Nah, pertanyaannya sudah masuk ke semua. Saya persilahkan terlebih dulu barangkali ke Mbak Yayu ya. Mbak Yayu untuk mengadres atau merespon ya beberapa concern teman-teman kita terkait dengan Prodi. Monggo, Mbak Yayu silakan. Boleh mau dijawab secara persatu-persatu atau langsung ya Mbak Yayu. Oh, langsung saja ya. Betul, betul. Silakan Mbak Yayu. Oke. Baik, terkait dengan program exchange. Jadi saat ini memang Prodi S2 belum punya format yang selestematis seperti DPP. Tetapi kita membuka kesempatan untuk mahasiswa melakukan exchange secara pribadi. dan juga kita sebenarnya menginisiasi di beberapa universitas saat ini yang sudah pasti itu ditayuan. itu kita kirimkan begitu berdasarkan kesepakatan universitas. Tetapi ini sifatnya tidak permanen. Begitu tergantung pada kerjasama kita. Itu pertama. Kemudian berkaitan dengan riset, kolaborasi dengan dosen, itu sebenarnya sistemnya ada dua. Pertama, mahasiswa itu bisa mengajukan ke Pak Prodi, pengurus Prodi S2 tentang riset yang ditekuni. Kemudian dalam proses itu, Prodi biasanya melakukan rabat terbatas untuk kemudian menginvite dosen yang kira-kira tertarik koaborasi dengan mahasiswa. Tapi sampai saat ini, jalur seperti itu belum dimanfaatkan oleh mahasiswa. Sehingga yang kita pakai jalur kedua, dimana dosen punya ide riset dan menginvite mahasiswa secara terbuka, dikurungkan secara terbuka, dan mahasiswa yang bermingat itu mendaftar. Dan itu sifatnya kompetisi, karena biasanya satu grup dosen itu mengendaki mahasiswa yang betul-betul fokus pada bidang yang sedang dikaji. Itu riset kolaborasi. Kemudian berkaitan dengan aktivitas penunjang, dikom S2 itu kerjasama dengan beberapa pusat studi di UGM. Dan untuk bisa menjadi staff atau riset asisten di masing-masing pusat studi, itu nanti dilaksanakan oleh masing-masing mahasiswa. Tetapi Prodi biasanya memberikan surat rekomendasi ke mahasiswa untuk bisa memamar dan jadi riset asisten. Dan sebagian mahasiswa kita itu bekerja di pusat studi asiat Tenggara. Itu yang paling banyak dari mahasiswa kita. Berkaitan dengan proposal, ya outline proposal harus dibuat. Baik itu untuk jalur by course, ya master by course, ataupun master by research. Jadi semuanya harus bikin proposal. Ketentuan proposal itu ada di website. Jadi kita sudah buat sesematikannya, teman-teman tinggal mengikuti informasi tersebut. Sebenarnya rekomendasi itu juga bisa diberikan oleh kami. Kalau dosen di lingkungan kami mengenal teman-teman yang ada di sini. Kalau pun tidak, rekomendasi itu bisa dari dosen, atau pengurus, atau pembimbing ketika teman-teman ambil S1 dulu. Kalau itu di UT, bisa juga pimpinan universitas, atau pengolah program itu memberikan rekomendasi. Berkaitan dengan TPA, sama ASM, untuk komunikasi, kita menerima kekurangan itu maksimal 10 poin. Jadi di luar atau lebih besar dari itu, itu kita tidak terima. 10 poin kekurangan itu, itu harus dicukupi di semester 1. Kalau itu tidak dicukupi, teman-teman tidak akan bisa ujian proposal. Jadi di semester 1 harus dicukupi. Terus kemudian, mini tesis dan tesis, apa bedanya? Jadi sebenarnya untuk mini tesis, kalau ada teman-teman di sini itu melakukan praktek kerja, atau sudah bekerja dalam satu instansi, apa atau pengalaman bekerja itu bisa dituangkan sebagai laporan tesis. Begitu, terus saja harus diframe dengan satu teori, sehingga case tadi itu menjadi salah satu pilihan. Tetapi untuk tesis, itu memang menindaki field riset atau riset konten atau itu media, dan perlu dilakukan lebih kompensif, dengan tentu saja pembacaan teori yang lebih kompensif. Itu jalan. Baik, terima kasih Mbak Yayu. Jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Terakhir ke Mas Bayu. Silakan Mas Bayu, ada pertanyaan dari Mbak Irin. Ya, saya singkat saja ya, jawabannya yang pertama, kalau dalam proses seleksi, secara garis besar kita ada dua proses. Yang pertama administrasi, yang kedua substansi. Proses untuk seleksi administrasi itu ada di universitas, ya administrasi itu salah satunya termasuk skor-skor tadi, juga termasuk ijasa. Kalau untuk peraturan universitas sekarang, kita belum bisa menerima surat keperangan lulus, tercuali dari UGM. Itu yang saya tahu ya, enggak tahu kalau kemecangannya berubah. Nah, untuk yang skor kurang tadi, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Yayu. Jadi, misalnya sama. Kita tidak bisa bernegalisasi untuk kasus-kasus terkait dengan administrasi, karena itu kewenangan lulus di universitas. Pertanyaan kedua, terkait dengan proposal tadi, seberapa konteks, seberapa konteks. Kalau kamu di DPP, sebenarnya kita lebih singkat, lebih baik. Jadi, namanya juga konsep proposal gitu. Jadi, dua halaman, tiga halaman asal padat gitu, daripada dot-forin, tapi banyak halaman, enggak jelas. Yang penting kita mau lihat kejelasannya dari kewenangan seleksi itu ada di progi. Nah, yang ketiga tadi, ada pertanyaan terkait dengan, di chat ya, terkait dengan apa saja mata kuliah yang ditawarkan di konsentrasi SDA. Itu kita punya empat mata kuliah. Yang pertama, political ecology. Yang kedua, multi-level governance and politics of climate change. Yang ketiga, conflict and sustainability. Yang keempat, managing natural resources. Dan di program sumber daya alam ini, ini sedang naik daun ya, produk baru dan sedang naik daun karena, apa namanya, ada banyak sekali insentif untuk mahasiswa dan banyak sekali dana pendanaan, mulai dari bantuan penelisan sampai bantuan fieldwork. Jadi, banyak mahasiswa yang tertarik untuk berbubungan, bukan mahasiswa. Saya kira itu saja jawabannya. Terima kasih. Oh ya, untuk teman-teman, di DPP ada dua video ya, yang tadi saya share di link. Yang pertama, video terkait dengan, yang saya sampaikan tadi di Zoom itu adalah video terkait dengan proses kekuliahan. Ada video pertama terkait dengan proses pendaftaran dan administrasi. Dan sepertinya tadi banyak yang tertanyaan terkait dengan proses pendaftaran. Silahkan Anda bisa lihat video DPP terkait dengan proses pendaftaran. Terima kasih, Mas Bayu. Semoga sudah menjawab beberapa pertanyaan teman-teman sebelumnya. Bagi teman-teman yang mungkin sudah melayangkan pertanyaan ke kolom chat, mohon ditunggu. Nanti akan berkenan direspon oleh para kaprodi setelah beliau-beliau sudah presentasi dan sambil melihat kembali. Tadi sudah direspon juga langsung oleh Mas Bayu. Mohon maaf, Mas Fajar. Mungkin pertanyaannya boleh ditaruh di kolom chat dulu ya. Karena waktu kita memang terbatas. Sehingga saya akan melanjutkan lagi ke prodi berikutnya. Dua prodi berikutnya yang akan kemudian berbagi kepada kita informasi terkait prodi-nya adalah prodi sosiologi. Lalu kemudian diikuti oleh prodi pembangunan sosial dan kesejahteraan. Terlebih dulu saya akan mengundang Mbak Desinta. Mbak Desinta, silakan. Ya, halo. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Kak Moderator. Saya coba akan share screen ya dan menjelaskan berapa program atau activity yang ada di S2 Sosiologi UGM. Siap. Silakan Mbak Desinta. 10 menit saya akan ingatkan di 5 menit terakhir. Ini Paskasarjana Sosiologi ya. Bisa dibaca juga di sini bahwa kita terpercaya sejak tahun 1983. Jadi kami sudah menjalankan program ini atau Paskasarjana Sosiologi ini sudah ada sejak lama. Jadi banyak juga kemudian lulusan-lulusan yang berkualitas dan capaian-capaian yang kita dapatkan. Sehingga kalau dalam mencari ukuran kualitas dari Paskasarjana ini, ini kita juga bisa misalnya merujuk pada perankingan ya, baik dunia, Asia, maupun yang di bawahnya ya. Jadi bisa dilihat di sini, misalnya kalau yang di QS World Rank itu kita ada di posisi 156, kemudian kalau yang di Asia ada di posisi 23, kemudian di Southeast Asia ini ada di posisi keempat. Nah, apa saja sebetulnya yang ditawarkan di dalam Paskasarjana Sosiologi ini, kita secara yang paling utama kita ada dua, ya ini program S2 yang reguler, kemudian ada juga program double degrees. Jadi untuk yang double degrees ini, bisa dilihat di sini ya, jadi ada S2 reguler, kemudian ada S2 internasional yang fokus pada Sosiologi dan Social Policy. Nah, untuk S2 yang reguler di Paskasarjana Sosiologi UGN ini kita terbagi dalam tiga konsentrasi. Yang pertama ada media digital humanities, kemudian identitas dan keluargaan, kemudian ada Sosiologi dan kebijakan sosial. Nah, untuk yang S2 internasional ini berfokus pada Sosiologi dan Social Policy, ini programnya atau aktivitinya berkaitan dengan double degrees ya, jadi nanti kuliah di Sosiologi, di UGM selama satu semester, kemudian nanti ada international exposure di University of Melbourne. Nah, saya akan menjelaskan, ini secara umum ya, secara umum pembagian dari perkuliahan, terutama di S2 yang reguler, ini terbagi dalam dua ini ya, semester satu dan semester dua, untuk courseworknya. Di semester satu, di semester dua, ini mahasiswa juga akan mendapatkan perkuliahan terkait dengan teori dan metodologi, lalu kemudian nanti yang membedakan mata kuliah yang diambil pada mata kuliah pilihan, ini tergantung dari konsentrasi yang akan diambil sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di slide yang sebelumnya ya, apakah nanti di media digital humanities, apakah kebijakan sosial, atau yang identity dan citizenship lagi. Jadi, yang membedakan adalah mata kuliah pilihannya, jadi misalnya di sini kalau mengambil konsentrasi sosiologi dan kebijakan sosial, ini selain mendapatkan atau mengambil mata kuliah teori dan metodologi, ada kemudian wajib konsentrasi, misalnya mata kuliah pilihan yang harus diambil adalah terkait dengan gender, inklusi dan keadilan sosial, tenaga kerjaan dan kebijakan sosial, dan mata kuliah pilihan yang bisa diambil dari konsentrasi yang lain. Tapi yang wajib adalah seperti apa yang dituliskan di sini. Kemudian, demikian halnya untuk konsentrasi yang lain, di konsentrasi identitas dan kewargaan, ini juga yang membedakan adalah mata kuliah pilihan konsentrasi yang diambil misalnya di sosiologi agama, identitas dan kewargaan, kemudian mobilitas global, kewargaan, dan budaya kaum muda. Demikian halnya mata kuliah wajib konsentrasi yang bisa diambil untuk yang berminat pada konsentrasi media dan humanisme digital. Ini misalnya ada media digital dan masyarakat global, kemudian masyarakat siber dan budaya digital. Lalu kemudian ini adalah program untuk S2 di double degrees. Di sini bisa dilihat di semester 1 dan semester 2, ini sekilas sama dengan apa yang dilakukan nanti pada mahasiswa yang ada di S2 regular. Jadi bisa mendapatkan coursework terkait dengan teori dan kemudian metodologi dan mata kuliah pilihan ya, tapi berfokus pada sosiologi dan social policy. Lalu kemudian di semester 3 ini ada namanya pre-departure training ya, persiapan untuk mendapatkan, untuk berangkat ya, untuk berangkat ke Melbourne, untuk mendapatkan international exposure tadi. Yang akan dilakukan di semester 4 dan di semester 5 di University of Melbourne. Nah di University of Melbourne ini, seperti dilihat di sini, semester 4 nanti akan ada mata kuliah-mata kuliah yang diambil seperti misalnya foundation of social policy, contemporary social problems, kemudian social policy internship. Dan di semester 5 nanti ada social research design and evaluation, kemudian comparative social policy dan project-based analysis. Jadi ini secara garis besar ya, perkuliahan-perkuliahan yang ada di Pasca Sarjana Sosiologi UGM. Jadi yang utama adalah ada dua yang ditawarkan secara regular dan untuk yang double degrees. Terima kasih, kita lima menit lagi ya. Kemudian selain perkuliahan-perkuliahan yang berbasis pada kelas atau yang seperti disampaikan di selesai sebelumnya, ini ada juga beberapa program pendukung ya, untuk meningkatkan ya kualitas dari mahasiswa sendiri. Jadi misalnya kita di sini ada mengadakan international joint course UGM dan di University of Melbourne. Kemudian kita juga mengundang dosen-dosen tamu yang biasanya kita kemas dalam aktiviti update lecture. Kemudian kita juga ada mentorship dan academic engagement. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk memonitoring bagaimana proses belajar dari mahasiswa S2 di Sosiologi UGM. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian bisa terlambat mengerjakan atau menyelesaikan tesisnya dan sebagainya. Termasuk juga bagaimana interaksi dengan dosen dan mahasiswa. Ini juga jika ada persoalan dalam proses belajar, ini mentorship dan academic engagement ini akan selalu siap sedia untuk membantu. Kemudian ada workshop-workshop dan seminar-semer yang lain. Dan kemudian kita juga ada namanya, kita juga memiliki di departemen, kita berkolaborasi juga untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbasis pada riset berkaitan pada diskusi-diskusi akademik gitu ya, dan juga publikasi. Itu mungkin sekilas ya dari Paskasadara Sosiologi UGM, jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ini masih ingin diketahui, kami persilahkan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Moderator. Siap, terima kasih Mbak Desinta. Mohon berkenan menunggu dulu. Kita lanjut ke Mbak Susana Ediono atau Mbak Sus untuk mempresentasikan mengenai prodi pembangunan sosial dan kesejahteraan. Mbak Sus, apakah sudah siap? Saya kira coba share screen ya, Mas? Siap, silakan ya, Sus. Oke, sebentar. Kelihatkah? Nah, boleh dibesarkan, Mbak Sus? Sebentar, kalau saya perlihatkan seperti ini cukup jelas nggak, Mas? Nah, ini saya ambil langsung dari website. Oke, di tempat saya mungkin agak kecil. Agak kecil, oke. Kalau begitu dulu, oke, saya izin untuk buka file dulu ya, Mas Damia. Silakan, silakan, Mbak Sus. Nah, untuk kakak-kakak semua yang sudah mengantusias banget ini ya, saya lihat untuk bertanya di kolom chat. Mohon bersabar ya, belum semuanya tadi sudah terjawab oleh Mas Bayu dan Mbak Yayu, sehingga nanti akan dibantu oleh tim akademik ya, Mbak Ika, Mas Heri, dan tim untuk mengumpulkan teman akurasi pertanyaan-pertanyaan ini dan nanti jawabannya akan diberikan kepada para pengelola Prodi dan akan diresponse langsung oleh beliau-beliau. Sehingga nanti jawaban yang belum bisa terjawab di sesi ini akan disampaikan lewat WAG yang kakak-kakak semua sudah ikut join ya. Semoga sudah ikut join. Bagi yang belum, nanti barangkali minta bantuan Mbak Ika atau Mbak Felina untuk memastekan di sini link untuk join grup chat WAG-nya ya. Sehingga bagi teman-teman yang belum bisa langsung klik itu dan langsung tergabung ke WAG-nya. Oke, belum ikut ya, Mas Tri atau Mbak Tri ya. Siap, mohon ditunggu ya. Mbak Ika dan Mas Heri mungkin bisa dibantu, Mbak Felina juga untuk memastekan link untuk mereka bisa klik langsung join ke situ. Siap. Sampun? Sampun, saya coba lagi. Kelihatan, Kak? Nah, mantap, Mas Us. Lebih jelas ya? Lebih jelas. Matunuan, terima kasih. Sami-sami. 10 menit, Mas Us. Nanti saya ingatkan 5 menit, guys. Oke, saya upayakan lebih awal. Saya ucapkan terima kasih, Kak Zam, atas kesempatannya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang ke Visipo, ke Prodi Magister Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan atau PSBK. Nah, rekan-rekan sekalian, ada beberapa poin paparan berangkali ya. Hanya singkat, saya coba sebut di catatan Kak Zam barusan. Nanti saya akan paparkan sedikit tentang profil. Kemudian kira-kira mengapa bergabung di program Studi Magister sebelum nanti kita lanjutkan dengan tanya-jawab. Nah, rekan-rekan sekalian, Prodi Magister PSBK itu tepatnya ada di bawah Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Sudah dirintis sejak tahun 2003 bersama sosiologi di awal sekali. Kemudian dilajikan dengan pembentukan sendiri di tahun 2009-2010. Dan sejak awal juga sudah mendapatkan predikat akreditasi A. Nah, sejauh ini ada dua peminatan. Yang pertama itu kita sebut reguler, dan yang kedua disebut sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, ada siapa saja pengelola Departemen dan Prodi. Teman-teman beberapa kali sudah pernah mendengar. Ada Pak Kris, Ketua Departemen, ada Mas Bahrudin, ada Mas Hempri, ada Pak Juni, ada Mbak Milda, saya sendiri ditugaskan di Magister. Kenapa sih perlu bergabung? Kenapa bergabung di program Studi Magister PSBK? Saya kira ada beberapa hal, ada nanti aspek penelitian yang cukup berkembang di Prodi Magister PSBK, bekerjasama dengan Social Development Center di bawah PSBK, yang nanti memberi ruang bagi teman-teman ketika kuliah untuk mengikuti beragam penelitian, kemudian dosen-dosen yang memang menguasai bidangnya, kemudian dekat sekali dengan profesi Community Development Officer, juga bekerja nanti di berbagai instansi pemerintah, dan banyak juga yang kemudian menjadi penggiat di berbagai CSO, NGO, dan banyak sekali yang juga sebagai social entrepreneurs, sebagai konsultan, dan lain-lain. Nah, saya cepatkan saja, karena saya yakin ini teman-teman pasti sudah berkunjung ke website Magister PSBK, dan teman-teman bisa melihat secara detail, kalau nanti menjadi mahasiswa, itu aktivitasnya apa saja sudah ada di sana, tetapi secara ringkas berangkali, saya juga ingin menekankan kuliah di UGM, kuliah di FISIPOL, kuliah di PSBK, Magister PSBK, misalnya juga memungkinkan teman-teman untuk memperoleh beragam fasilitas, mulai dari fasilitas olahraga, kesenian, di FISIPOL sendiri juga kita banyak fasilitas, perpustakaan, dan lain-lain. Jadi, saya kira dengan demikian memperoleh banyak kemudahan buat teman-teman melanjutkan studinya. Proses kuliah, kalau khusus untuk pro di PSBK, dirancang 4 semester, tetapi teman-teman dapat selesai dalam waktu 3 semester. Sudah ada beberapa mahasiswa yang berhasil menelesaikan studinya dalam waktu 3 semester. Kemudian bisa dilakukan, karena kita 2 tahun terakhir ini juga mengalami pandemik, luring dan daring, mudah-mudahan di semester yang akan datang, kita juga bisa untuk bertemu kembali secara luring. Dan kemudian teman-teman mendapatkan cukup banyak variasi pelihan proses pembelajaran. Nah, ini mungkin teman-teman kira-kira proses perkuliahan dalam 4 semester, dan mengapa dalam 3 semester juga sebetulnya teman-teman bisa selesaikan. Jadi, di semester pertama itu ada mata kuliah wajib, jadi mata kuliah wajib ini nanti akan sama bagi peminat reguler maupun minus CSR. Jadi, ada mata kuliah misalnya seperti metode penelitian kuantitatif, metode kualitatif, masalah-masalah sosial, dan nanti akan ada mata kuliah-mata kuliah yang khusus untuk reguler maupun untuk yang CSR. Nah, di semester 2, teman-teman nanti juga sudah mengambil mata kuliah yang disebut dengan seminar proposal. Ini untuk membantu teman-teman agar di akhir semester 2, teman-teman selesai dengan proposal tesis. Di semester 3 awal, teman-teman bisa ujian, bisa pengumpulan data, ujian proposal, pengumpulan data, analisis data, dan kalau memang proses itu dapat dilakukan dengan segera, teman-teman bisa dapat ujian sebetulnya di semester 3, ujian tesis. Kalaupun tidak, bisa dilanjutkan di semester 4. Siap, Mbak Sos, 5 menit lagi. Terima kasih, Kak Azam. Nah, kemudian siapa sih mahasiswa aktif PSDK? Variatif, teman-teman. Ada yang latar belakang keilmuannya relevan dengan bidang sosial, ada yang sedikit berbeda dan ingin fokus pada pembangunan sosial dan kesejahteraan. Ada yang betul-betul baru lulus, ada juga yang sudah bekerja, ada yang mahasiswa nasional, dan ada juga mahasiswa internasional. Ada yang biasiswa maupun mandiri. Jadi, selain itu, teman-teman juga, kalau misanti bergabung di PSDK, dapat aktif untuk mengikuti perubahan-perubahan yang berlangsung, tidak hanya di dalam kelas, tetapi sesungguhnya juga di luar kelas, baik dengan aktivitas-aktivitas diskusi, maupun aktivitas-aktivitas bersama dosen, untuk hal-hal seperti community empowerment, social policy dan perlindungan sosial, dan juga corporate social responsibility. Dan juga, teman-teman, bisa membuka ruang untuk berjejaring lebih luas, baik lewat asosiasi, karena kita bergabung dalam asosiasi secara nasional maupun internasional. Juga ada fasilitas-fasilitas yang sifatnya sangat mendukung. Kita ada SODEC, Social Development Center. Lewat SODEC, teman-teman bisa banyak melakukan atau terlibat dengan penelitian yang merupakan kerjasama departemen dengan berbagai lembaga. Kemudian ada Journal of Social Development Studies yang sedang dikembangkan oleh departemen. dan tulisan-tulisannya sangat relevan dengan kajian kita. Kita juga ada Social Development Talk. Jadi kita namakan SODEC, mengundang praktisi, akademisi, aktivis, untuk mendiskusikan topik-topik yang sangat relevan dengan bidang kita. Kita juga ada desain MAMU, baik nasional maupun internasional, untuk menambah hasanah, menangkap perubahan-perubahan yang terjadi. Juga akan ada Graduate Center, ini sedang dirintis. Sejauh ini kegiatannya adalah perkembangan workshop soft skill, termasuk metode analisis data untuk mahasiswa aktif, sehingga siap begitu untuk melakukan penelitian maupun mempersiapkan diri untuk masuk dunia kerja. Dan juga ada organisasi mahasiswa pasca-sajana di level universitas bagi teman-teman yang juga berkembang. Nah, selain itu apalagi, Mas Jam mungkin ini butuh 2 menit. Silahkan, masih bisa. Selain yang sudah saya sampaikan, yang belum saya sampaikan itu, misalnya teman-teman sekalian, ada hibah penelitian. Nah, hibah penelitian ini, diberi biasanya kita ikut hibah penelitian dari VisiPOL, dan itu selalu ada untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa-mahasiswa PSJK, biasanya setiap tahun terpilih 3 orang. Juga ada hibah publikasi dari Prodi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu publikasi di jurnal, chapter book, atau opini, esai, dan lain-lain, itu mendapatkan hibah publikasi dari Prodi. Nanti teman-teman bisa cek saja di website, di bagian aktivitas mahasiswa aktif. Kemudian ada hibah konferensi bagi teman-teman mahasiswa yang sangat tertarik untuk mengakukan presentasi ilmiahnya, baik di nasional maupun internasional. Nah, juga setiap tahun, kita menyelenggarakan simposium Magister PSJK. Ini khusus untuk seluruh mahasiswa aktif yang sudah menyelesaikan semester kedua, dan dalam proses penulisan proposal, mereka harus mempresentasikan diskusi penelitiannya, dan ini diawali oleh presentasi-presentasi dari tamu-tamu yang kita undang, baik nasional maupun internasional. Kita juga ada public hearing, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang nanti kuliah, mau ada komplain, mau ada keresahan, silahkan disampaikan. Dan public hearing ini biasanya ditanggapi dengan serius untuk mengembangkan proses perkuliahan teman-teman. Ada magang yang juga difasilitasi oleh Social Development Center di Sodet. Juga ada pelibatan mahasiswa dalam penelitian bersama dosen. Ada joint course. Setiap tahun kita selenggarakan joint course bareng juga dengan teman-teman dari sosiologi bersama University of Melbourne. Jadi nanti sekitar bulan, biasanya Oktober, November setiap tahun, akan ada dua minggu untuk dua mata kuliah. Dua minggu untuk satu mata kuliah. Jadi ada dua mata kuliah. Yang pertama, The Future of Work. Yang kedua, Social Development and Social Policy. Dua mata kuliah itu akan di-join course-kan pada biasanya bulan Oktober dan November. Dan tentu saja ada pergiatan pengabdian masyarakat. Teman-teman, kalau mau lihat seperti apa sih alumni yang kemudian bekerja, ini exit survey kita lakukan persis saat mahasiswa itu selesai wisuda. Dan dari 28 kemarin yang kita survei, hanya 8 yang masih dalam situasi sedang mencari pekerjaan pada saat wisuda itu. Selebihnya sudah menemukan pekerjaan pada saat kuliah atau melanjutkan pekerjaannya seperti saat ia memulai kuliah. Juga kalau kita tanyakan aktivitas mahasiswa semasa kuliah, mereka ikut berbagai penelitian, misalnya source map, studi inovasi, socializing index, IKM, Monef, stakeholder mapping, dan kemudian mengikuti pengabdian, baik pengabdian masyarakat, relawan, ataupun menjadi assistant peneliti, atau menjadi peserta magang yang diikuti alumni semasa mata kuliah. Jadi kadangkala setelah selesai, mereka bergabung menjadi pekerja di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Saya kira ini yang terakhir, ini informasi penting, teman-teman. Jangan lupa jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan menghubungi Mas Aris dan Mbak Ega. Beliau-beliau ini akan siap untuk merespon pertanyaan, teman-teman. Saya kira demikian, Kak Azam. Terima kasih banget atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya tunggu dengan sangat pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih, Mbak Sus. Waduh, belum saya buka, pertanyaannya sudah langsung resen semuanya. Saking antusiasnya ini. Baik, saya panggil kembali atau undang kembali Mbak Desinta. Mbak Desinta semoga sudah ada lagi dengan kita, karena sudah ada pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa teman-teman ke Prodi Sosiologi, ataupun nanti untuk Prodi PSDK. Mbak Sus, ya. Nah, tapi karena sekali lagi waktunya terbatas, teman-teman, maka saya hanya akan memilih, seperti yang sebelumnya, ya. Beberapa pertanyaan saja yang sudah masuk di kolom chat, yaitu... Sebentar, saya tadi kehilangan jejaknya. Nah, ini dia. Mbak Nuzul Solehah, ya. Pertanyaannya nanti diajukan untuk Mbak Desinta di kolom chat. Pertanyaannya ada dua, ini Mbak Desinta. Pertama, apakah di Sosiologi terdapat desiswa studi setelah masuk? Seperti kesempatan menjadi research assistant atau ikut bergabung dalam proyek penelitian? Dan yang kedua, apakah Sosiologi mewajibkan pelamar untuk memiliki surat rekomendasi? Atau hanya cukup menggunakan nama dan kontak email rekomendator yang disubmit di situs pendaftaran UGM? Nah, ini pertanyaan pertama untuk Mbak Desinta, ya. Dari Mbak Nuzul. Kemudian, pertanyaan yang kedua yang sudah masuk di kolom chat, ini juga... Oh, belum ada. Baik, saya lanjut lagi kalau begitu. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas ya. Saya tutup. Mohon maaf, ini sepertinya saya sedang lelang, gitu ya. Kesannya, gitu. Saya tutup karena waktunya sudah habis, terbatas. Maka, saya berikutnya berikan kesempatan ke Mas Asep, lalu Mbak Mutrofin, Mbak atau Mas ini, kemudian Mbak Retno, kemudian Mas Ahmad, dan Mbak Sri, ya. Selain itu, mohon maaf, nanti bisa disampaikan di kolom chat, akan dikurasi dan dijawab secara tertulis. Silakan, Mas Asep, pertanyaannya ditujukan ke siapa? Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ingin mengajukan kepada Ibu Suzana untuk PSDK. Jadi, ada beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama, untuk melanjutkan pasca sarjana ini, apakah harus satu linier? Karena saya sendiri lulusan dari jurusan ekonomi, Bu. Ekonomi syariah di Universitas Erlangga, nah ingin melanjutkan ke PSDK ini. Terus yang kedua, untuk nanti kan Ibu sempat menyebutkan konferensi, ya Bu. Nah, konferensi itu apakah ada batas negaranya, Bu. Misalkan kita ke Eropa, apa-apa itu boleh. Terus, ini Bu, saya kan tadi baru, yang ketiga nih, Bu. Yang ketiga, saya tadi baru tes PAPS untuk hari ini. Nah, sedangkan kan pendaftaran kalau tidak saya terakhir tanggal 14. Nah, itu bagaimana, Bu, baiknya? Apakah bisa dipercepat sertifikatnya, kita minta ke PAPS-nya, atau bagaimana ya, Bu, untuk itunya? Terus juga, terakhir, penyanyian terakhir, apakah di PSDK ini ada, ini Bu, jalur misalkan FESEC, maksudnya ada matian, misalkan kita ngambil magister, bisa langsung melanjutkan ke doktoral, seperti itu, seperti misalkan di kampus-kampus lain ada yang seperti itu, apakah di PSDK ini ada? Mungkin itu saja, Mas Muda. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam, Mas Asep. Nanti dijawab ya oleh Mbak Sus. Saya keberikutnya, Mbak atau Mas Mutrovin, silakan. Iya, terima kasih, Pak. Saya mau menanya kepada Dr. Susana terkait dengan jurusan PSDK. Saya mau menanyakan terkait dengan syarat untuk kelulusan di jurusan PSDK sendiri, apakah ada mensyaratkan harus menerbitkan jurnal seperti itu, dan kalaupun iya, itu harus biasanya sinta berapa, gitu. Terus, apakah ada jenjang waktunya, kayak misalkan harus di semester 3 atau semester 4, atau kalau misalkan saya sudah punya atau menerbitkan jurnal di semester 2, apakah itu bisa jadi syarat kelulusan seperti itu? Iya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Mutrovin, untuk pertanyaannya. Mbak Sus, pertanyaan yang kedua. Nanti saya bantu ingatkan juga. Kemudian ada Mbak Retno. Silakan, Mbak Retno. Baik, terima kasih. Maaf, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, silakan. Oke, terima kasih untuk Mas Muda atas kesempatannya. Pertanyaan ini tujukan untuk Kaprodi PSDK. Susana, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, untuk tahun ini, apakah ada kuota untuk penerimaan mahasiswa PSDK? Lalu yang kedua, apakah ada bobot penilaian untuk penerimaan di Prodi PSDK ini? Misalnya, ditekankan untuk penilaian wawancaranya atau seperti apa? Dan akreditasi jurusan atau Prodi di kampus sebelumnya ternyata terdapat perubahan. Apakah itu mempengaruhi dalam penerimaan mahasiswa? Lalu yang terakhir, untuk persyaratan khusus berupa penulisan abstraksi penelitian, apakah nantinya seiring berjalannya waktu, misalnya ada perubahan kebijakan di tempat terjaga saya, dan kebijakan tersebut berubah, apakah itu abstraksinya juga bisa berubah juga? Terima kasih. Terima kasih, Mbak Retno. Terakhir ya, adalah Mbak Sri. Silahkan Mbak Sri. Kepada siapa? Mbak Sri, suaranya belum terdengar di saya? Belum ada. Belum ada juga suaranya Mbak Sri. Mungkin terkendala audio dari Mbak Sri. Nah, untuk menghemat waktu, Mbak Sri boleh menambahkan pertanyaan di kolom chat ya. Boleh ditaruh di kolom chat. Selanjutnya saya akan siap. Terima kasih, Mbak Sri. Baik, saya persilakan terlebih dulu kepada Mbak Desinta. Mbak Desinta, tadi ada satu pertanyaan lewat Zoom. Dua lebih tepatnya ya. Dari satu penanya, Mbak Nuzul. Mbak Desinta, apakah sudah bersama kami lagi? Siap, silakan Mbak Desinta. Pertanyaan yang pertama, apakah di sosiologi itu punya beasiswa studi setelah masuk? Seperti misalnya menjadi research assistance atau ikut bergabung dalam proyek penelitian. Dan yang kedua, apakah sosiologi itu mewajibkan pelamar untuk memiliki surat rekomendasi atau hanya cukup menggunakan nama dan kontak email pemberi rekomendasinya? Monggo, Mbak Desinta. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya, Mbak Nuzul. Terkait dengan beasiswa, sepertinya memang kita belum ada skema itu ya untuk mahasiswa yang sudah terdaftar atau sudah masuk di Estudio Fisiologi UGM. Tetapi kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti research, itu kita kadang-kadang juga mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan research yang dilakukan oleh Departemen. Kemudian, untuk surat rekomendasi, ya kita mensyaratkan adanya surat rekomendasi, jadi tidak hanya nama dari rekomendatornya saja. Siap. Satu lagi. Berapa orang, Bu? Mbak, surat rekomendasinya? Oh iya, Mbak Nuzul, silakan. Dari berapa orang? Katanya Mbak Desinta, surat pemberi rekomendasi berapa orang sebaiknya? Mungkin bisa satu ya, satu ya kalau minimal dari surat rekomendasi yang dipersyaratkan, itu saya rasa itu sama dengan yang lainnya. Bisa satu ya, surat rekomendasinya. Eh, sebentar, ini ada... Oh, dua, dua. Sorry. Ya, surat rekomendasinya itu bisa dua ya, yang bisa disiapkan. Oke, semoga menjawab, Mbak Nuzul. Siap. Terakhir, Mbak Desinta, satu lagi ternyata ada yang masuk nih, untuk Mbak Laras ya, untuk pertanyaan ke Mbak Sinta juga. Mbak Sinta, kalau di jurusan sosiologi itu apakah ada tes wawancara, maksudnya pembahasan untuk tes wawancara itu mengenai apa saja ya? Apakah bisa dibocorkan untuk sesi wawancara? Dan kemudian verifikasi setelah pendaftaran, itu dilakukan oleh calon pendaftar atau nanti dari pihak prodinya? Ya, kalau untuk wawancara sebetulnya lebih pada mengkonfirmasi dokumen-dokumen yang sudah di-upload ya, atau dikirimkan atau disati pada saat mendaftar. Jadi biasanya kita berdiskusi gitu ya, lebih lanjut mengenai misalnya rencana studinya gitu ya, rencana risetnya nanti akan seperti apa, bagaimana melakukannya, dan mengapa ada keperluarikan pada isu-isu itu. Kemudian komitmen ya, komitmen mahasiswa untuk menyelesaikan studi ini nanti, bagaimana strategi-strategi yang dilakukan. Nah, ini juga akan sangat menentukan sebetulnya, bagaimana mahasiswa bisa meyakinkan gitu ya, kepada kami, bahwa ini ada strategi-strategi yang cukup ampuh gitu ya, yang sudah direncanakan di awal untuk menjalankan studinya sampai lulus tepat waktu. Nah, kalau untuk verifikasi ini maksudnya apa ya? Verifikasi... Ini untuk verifikasi setelah pendaftaran, Mbak Desinta. Apakah itu verifikasi... Berkas sepertinya ya ini. Kalau berkas jadi Prodi ya. Prodi ya. Oke. Sip, berarti terjawab. Semoga tadi sudah cukup ya, Mbak Laras. Jika kemudian Bapak, Ibu, atau kakak semua masih ada pertanyaan lagi, boleh ditaruh di kolom chat ya, nanti dikurasi. Makasih Mbak Desinta. Selamat datang. Berikutnya saya ke Mbak Sus. Mbak Sus sudah ada di Zoom lagi. Mbak Sus, saya persilakan untuk bisa merespons pertanyaan-pertanyaan tadi. Ada setidaknya yang saya catat di sini, tiga penanya. Tapi masing-masing penanya lebih dari satu pertanyaan nih, Mbak Sus. Silakan, Mbak Sus. Makasih, Mas Zan. Saya akan coba singkat ya, supaya waktunya tidak berlama-lama. Mas Asep, apakah ekonomi syariah boleh? Bisa, Mas. Karena di pembangunan sosial dan kesejahteraan itu, ekonomi itu salah satu aspek yang penting ya, untuk menjadi diskusi kita juga. Kemudian untuk konferensi, apakah ada batasan ke negara mana saja? Nah, nggak ada batasan sih. Cuma tidak, jadi konferensi itu coverannya hanya untuk biaya registrasi. Bukan untuk biaya ongkos pulang pergi ke negara atau tempat tujuan. Itu mungkin catatannya. Kemudian, PAPS tanggal 14 ya, Mas. Akan tahu hasilnya padahal hanya sampai tanggal 14 itu kita juga selesai. Nah, kalau saya boleh menyarankan, jika Mas Asep ada bukti misalnya nilai sebelumnya, mungkin perlu diinformasikan, sehingga kita bisa menunggu sampai nilainya keluar. Tetapi, kita tidak bisa menjanjikan menunggu sampai Mas Asep nilainya keluar persis, karena kita juga bergantung pada penjadwalan universitas, dan penjadwalan nanti verifikasi di fakultas gitu ya, Mas Asep. Kalau saya menyarankan, tetap keep in touch. Siapa tahu masih bisa disusulkan ya, walaupun dengan catatan kita tidak akan berani keluar dari jadwal yang sudah ditentukan oleh fakultas atau universitas. Tapi keep in touch aja untuk itu. Fast track itu kita belum mengadopsi sampai saat ini, tetapi fast track itu memang satu hal yang juga kami rencanakan, tetapi saya belum bisa mengatakan pada Mas Asep, kita akan memperlakukan itu. Pada prinsipnya Mas Asep, kita memang ada S3, insya Allah tahun ini dibuka. Pada prinsipnya, jika Mas Asep bisa selesai dalam waktu tiga semester, dan itu saya kira pas banget untuk kemudian melanjutkan ke S3. Untuk Mas Mutrofin, maaf ya, syarat kelulusan apakah jurnal? Tidak, Mas. Tetapi kami sangat mendorong mahasiswa-mahasiswa kami untuk berani mempublikasikan tulisan-tulisannya. Dan juga misalnya mempublikasikan hasil tesisnya. Sehingga artikel itu belum menjadi syarat kelulusan. Jadi kita masih berada dalam beranah program reguler. Jadi belum, tetapi sekali lagi kita akan memperhitungkan itu, tetapi saat ini belum. Jadi saya tidak berani menjanjikan itu. Kemudian Bu Retno, Bu Retno yang dimaksud dengan kuota itu tadi maksudnya seperti apa ya, Bu? Saya belum. Mbak Retno, tadi untuk kuota PSD kan diterima tahun ini ada nggak, Mbak Sus? Berapa orang gitu? Enampuluhan sebetulnya ya, tetapi biasanya Bu Retno yang diterima itu kisarannya 15-20. Walaupun kuotanya bisa 40-60, tapi kena ada persyaratan-persyaratan itu. Jadi tidak serta-merta mereka yang mendaftar itu langsung keterima. Tetapi tetap harus mengikuti proses seleksi. Mulai dari universitas, kemudian nanti prodi, kemudian nanti fakultas lagi memverifikasi. Jadi kuotanya 40-60, tapi biasanya yang kita teriwa per semester itu sekitar 15-20. Kemudian mengenai perubahan akreditasi, Bu Retno, apakah akreditasi dari universitas asal ya, Bu? Maksudnya, Bu? Ya, betul. Jadi ketika lulus dan ketika sekarang itu akreditasinya ada perubahan, nah itu apakah mempengaruhi? Oke. Nah, Ibu Retno, ada detail mengenai akreditasi dan IPK minimum. Nanti kita cek sama-sama. Kalau misalnya dari A ke B, kalau tidak salah B itu minimal 3 ke 2,75 ya Mas Aris ya? Saya kira... 2,5. 2,5 ya Mas Aris? 3,25. 3,25. Oke, ke B. Nah, Ibu nanti menyesuaikan justru dengan IPK-nya, Ibu. Tidak hanya perubahan akreditasi universitasnya, tapi nanti disesuaikan dengan IPK-nya. Jadi kalau misalnya akreditasi universitasnya berubah, tapi IPK-nya memenuhi syarat, mudah-mudahan nanti bisa tetap melamar begitu ya, Bu. Kemudian mengenai abstrak, abstrak untuk tesis, itu sebetulnya bisa berubah, karena Ibu nanti kan di semester 2 itu ada mata kuliah, seminar proposal yang mematangkan ya, rencana riset Ibu ya. Kemudian nanti setelah semester 2 selesai, segera akan ditentukan penguji, pembimbing, maaf, pembimbing proposal, sehingga bisa segera memastikan topik yang ideal buat Ibu ya. Jadi tidak usah khawatir, bisa terjadi perubahan. Saya kira demikian. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya kembalikan pada Mas Sam. Terima kasih, Mas Sam. Terima kasih, Mbak Sus, untuk respon-responnya terkait dengan pertanyaan yang sudah masuk. Semoga tadi sudah cukup menjawab. Bagi kakak-kakak yang bertanya ya, jika masih ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan sampaikan di kolom chat. Sekali lagi nanti akan dikurasi oleh tim kami, dan akan direspon secara tertulis ya, setelah mendapatkan jawaban dari masing-masing penolak Prodi. Nah, berikutnya, sepertinya kita menghela nafas dulu ya, kakak-kakak semua ya. Mari kita hela nafas bersama dulu, dan kita lepaskan, biar relax dulu. Sepertinya mungkin teman-teman atau kakak-kakak semuanya sudah agak cukup lelah ya. Tidak terasa, ternyata sudah hampir sejam nih. Kita bersuah di Zoom, tapi kita masih ada sesi berikutnya ya, sesi ke-3 dari 3 Prodi yang tersisa. Tetapi sebelum itu, ada satu video yang akan kami putarkan terlebih dulu. Silakan kalau yang mau ke-apa, ambil makanannya atau cemilannya, boleh sambil ya, sambil menyimak nanti video ini. Silakan tim media videonya bisa diputar terkait dengan salah satu learning management sistem pembelajaran yang kita inisiasikan ya di visi Pol. Soal focus tadi, yang disampaikan oleh Pak Adekan. Silakan, mari kita menyaksikan. Di tengah ilmu pengetahuan yang bergerak begitu cepat, kuliah saat ini lebih dari sekedar kelas satu setengah jam. Rasa penasaran tak pernah tunai dan berhenti di percubaan tatap muka atau kelas virtual. Kelas dan bacaan nyatanya terus bersama kami ketika sedang berada di keramaian ataupun ketika sendirian di kamar. Fokus, Visipol Online Campus menghadirkan rupa baru perkuliahan yang dapat membuka sekat-sekat kampus. Bernafaskan inklusivitas dan aksesibilitas, mahasiswa bisa dengan mudah berada di kelas kapanpun dan dimanapun dengan standar kualitas Universitas Gajah Mada. Fokus menjamin pendidikan yang berkualitas dan dilaksanakan sebagian besar secara virtual. Aktivitas perkuliahan terintegrasi dalam satu platform yang dirancang khusus untuk memastikan capaian pembelajaran mahasiswa. Melalui online degree, kami sebagai dosen memiliki ruang yang luas untuk merancang variasi format penyampaian materi. Berbagai pekerjaan administratif pun bisa dilakukan bersamaan dalam satu sistem. Kini, setiap dosen dapat merancang dan menjalankan kelasnya dengan sistematis, mudah, dan berkualitas tinggi. Boleh dong, saya minta applause-nya untuk learning management system kita semua ya, yang nanti juga mudah-mudahan ketika kakak-kakak semuanya sudah masuk ke Visipol, jadi mahasiswa magister, akan mengalaminya langsung ya, seperti apa belajar lewat Fokus atau learning management system yang khusus hanya ada di Visipol UGM tentu saja. Nah, selanjutnya, sudah tidak sabar saya kira untuk tiga prodi yang terakhir, semoga masih semangat. Seperti biasa, saya ingatkan kembali untuk kakak-kakak semuanya yang masih punya pertanyaan atau concern lainnya yang perlu disampaikan kepada prodi sosiologi, Mbak Desinta, kepada prodi PSDK, Mbak Susana, boleh sekali taruh di kolom chat, nanti sekali lagi kita akan kurasi dan akan disampaikan jawabannya secara tertulis ya, via WAG yang sudah kakak-kakak semuanya join. Tunggu juga link-nya, link WAG-nya nanti akan diinfokan di sesi terakhir sebelum kita menutup Zoom-nya ya. Nah, berikutnya, saya akan mengundang, saya menyapa dulu ya, para mas ini ya, untuk prodi ilmu hubungan internasional, ilmu administrasi publik, dan manajemen dan kebijakan publik. Saya mengundang terlebih dulu kepada mas Rum, Mas Rum, apakah sudah bersama kita lagi? Ya, siap. Kami semua siap. Makasih. Ini ada 3 mas ketir sini ya. One for all, all for one. Betul. Siap Mas Rum, kalau begitu saya berikan kesempatan 10 menit untuk mempresentasikan, 5 menit terakhir saya ingatkan Mas Rum. Monggo. Baik, pekan-pekan sekalian, dimanapun teman-temannya berada, terima kasih sudah bergabung secara online dengan kita. Kali ini kita akan, apa namanya, mempresentasikan, apa namanya, materi kita. di tempat saya masih have started screen sharing, Mas. Oke, mungkin masih ada ini ya, semacam gangguan. Iya, barangkali. Kita tunggu ya, kakak-kakak semuanya, sedang loading seperti ya, Mas Rum. Atau boleh di stop dulu dan di share ulang, Mas Rum. Barangkali bisa. Mas Rum, bagaimana kalau mungkin kita pindahkan arahnya, dari kami ada hang ya? Boleh, Boleh. Siap, Mas. Kami bantu di tim media ya. Siap. Siap. Saya stop ya. Silakan, Mas Rum. Bisa di stop dulu, akan digantikan oleh tim media. Mbak Felina dan tim, kami mohon bantuannya untuk sharing layar, untuk perdi Hing. Baik, kita tunggu kakak-kakak semua. Sedang diproses. Mas Rum, Mas Rum, apakah boleh dikirimkan kepada tim media PPT dari Mas Rum? Ampun. Ampun. Sudah stop ya? Siap, sudah stop sekarang. Kami mohon PPT-nya, Mas Rum, disampaikan kepada tim media. Sekali lagi. Iya. Sekarang bisa, Mas Rum. Terima kasih. Maaf, mohon maaf ini hambatan teknis. Baik, Mas Rum. Mas Rum, Prodi SMAI, mengajak teman-teman semuanya untuk bergabung dengan kita. Yang pertama, apa namanya, kita punya prinsip umum untuk selalu meningkatkan kualitas, dan juga kualitas penelitian serta publikasi. Pembangunan jenis pendidikan yang lebih inklusif. Kita melakukan fasilitasi untuk melakukan pelaksanaan berbagai jenis pendidikan pasar sarjana kepada masyarakat dari berbagai latar belakang profesi maupun akademik. Sehingga kita punya empat minat khusus yang berbeda. Apa saja nanti kita akan bahas. Kemudian peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajak dan pengembangan pemikiran. Jadi, artinya di samping kita melakukan inovasi dalam metode pembelajaran, kita juga aktif dalam menggait mitra-mitra, memberi fasilitas bagi teman-teman semua, meningkatkan kemampuan akademik. Kompetensi Master of Arts di bidang ilmu hubungan internasional ada empat bidang yang utama. Ada di Diplomatic Affairs, ini terkait dengan politik luar negeri, diplomasi kegiatan luar negeri. Bagi teman-teman yang ingin menjadi omat dan lain sebagainya, tentu ini satu langkah yang teman-teman bisa ambil. Kemudian untuk akademik, bagi peneliti termasuk pengajar, banyak sekali alumni kita juga yang lulus menjadi pengajar di berbagai universitas di Indonesia. Kemudian Transnational Affairs, ini sedang kita kembangkan juga minat khusus yang bisa membantu teman-teman dalam dunia usaha yang ingin mengembangkan diri dalam kesan-kesan yang ada hubungannya dengan lintas-batas negara, termasuk multinational cooperation, startup, transformasi digital, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, jurnalism. Teman-teman bisa fokus di bidang jurnalism di banyak sekali portal media, ada desk internasional yang memerlukan orang-orang yang mampu memberikan analisis terhadap situasi perkembangan politik internasional. Kali ini kita sedang melakukan penerimaan mahasiswa baru. Tadi saya sudah sampaikan, kita semua punya empat minat khusus. Jadi ketika teman-teman masuk ke Produk S2HI, ada peminatan di situ, ada Master of Arts in International Affairs, ini menekankan pada kajian diplomasi dan politik luar negeri, tingkat lanjut kajian ini mencapai isu konsep serta teorisasi kebijakan praktik di bidang, berapa bidang ini? Keamanan internasional, hukum internasional, rangka hukum bagi kerjasama internasional, ekonomi politik, perdagangan investasi, dan yang lain sebagainya. Kemudian kita punya juga minat khusus di situ, in global biometrian diplomasi. Jadi kita biasanya menyingkatnya GHD. Jadi di sini teman-teman akan mempelajari mata kuliah-mata kuliah yang berhubungan dengan upaya untuk menjawab berbagai krisis kemanusiaan, yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Di sini kita banyak bergerak di bidang isu-isu kemanusiaan. Kemudian ada minat khusus Global Trade Diplomasi. Di sini kita punya kerjasama dengan WTOJS program untuk mengembangkan kurikulum. Ini fokus bagi mereka yang ingin mendalami kajian, baik itu akademik, kemampuan terapan untuk mengkaji ekonomi politik global, rezim perdagangan internasional, ekonomi digital, serta kebijakan industri dan tetap lelah ekonomi sektoral di Indonesia. Dan yang terakhir, kita punya Master of Arts in Digital Transformation and Competitiveness. Jadi ini yang paling baru, Mas Jak dan teman-teman semuanya. Tahun ajaran ini kita membuka pendaftaran di Kelombang Kedua. Ini kita bangun berdasarkan visi dari Mas Dekad dan juga Mbak Wakil Dekad, Master of Arts in Digital Transformation and Competitiveness. Ini program yang menekankan pada kajian tentang tren, antangan, dan peluang yang muncul dalam transformasi digital bagi pembangunan nasional. Nah, yang berbeda juga di minat khusus yang ini, kita menerapkan hybrid learning program. Selama pandemi, kita sudah mengembangkan sistem untuk pembelajaran online secara cari. Tadi Mas Dekad juga sudah menyampaikan learning management system terbaru dari Disible Focus. dan kita akan menggunakan focus ini di program ini, Master of Arts in Digital Transformation and Competitiveness. Jadi, dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa mengikuti program kita. Apalagi program ini dirancang memang untuk melahirkan eksekutif, melahirkan mereka yang akan membantu Indonesia dalam transformasi menuju ekonomi digital yang lebih equitable, lebih berpahadilan, dan lebih sustainable. Jadi, ini sangat penting untuk masa depan kita, diramalkan ekonomi digital kita meningkat cukup besar, sampai lima kali lipat di lima tahun ke depan. Jadi, Anda semua harus menjadi bagian dari itu dan bergabung dengan Master of Arts in Digital Transformation and Competitiveness. Di sini, Mohon izin lima menit lagi. Lima menit lagi ya. Ada peluang beasiswa, ada dari Kominpo, sudah bekerjasama dengan kita. Jadi, teman-teman yang ingin masuk ke MIMBDC, juga bisa mendaftar beasiswanya di link yang tersedia di sana, beasiswa Kominpo. Kemudian, ada juga peluang dari Forbill Institute, peluang beasiswa Forbill Digital Competitiveness Scholarship Program. Nanti kita akan sediakan link untuk teman-teman bisa mengecek. Nah, saat ini kita masih periode pendaftaran gelombang kedua, jangan siasakan kesempatan. Tes wawancaranya nanti 24 Juni, tapi berkas harus sudah sampai 14 Juni ya. Nanti bisa dicek melalui hotline kami. Nah, syarat khususnya yang berbeda di Prodi S2I, kita menerapkan syarat-syarat yang beberapa item yang berbeda ya. Jadi, untuk sertifikasi, ini ada sertifikasi test potensi akademik. Teman-teman bisa ambil dari PAPS, UPN, nilai minimum 500, PLTI 500, dan dari PAPENAS 500. Kemudian, untuk bahasa Inggris, ini bisa diperhatikan, angkanya berbeda ya, dari yang tercantum di website UM-UGM, karena itu untuk kesempatan. Di HI, kita pakai, kalau pakai ACCEP itu 268, untuk test of English Providency, PLTI itu 55, IELTS 5,5, kemudian IPT TUPEL 61, dan IPT yang Institutional Testing Program, paper-based ya, itu 500. Untuk proposal, tesis, dan wawancara, juga ada syarat khusus, di mana teman-teman harus mempersiapkan proposal penelitian ya. Tapi ini tidak banyak, nanti mungkin Mas Foky, dan Mas Irvan bisa menjelaskan ya. Jadi, sekarang sekitar seribu tata saja ya, jadi tidak akan banyak ya, apa namanya, menyita waktu teman-teman. Tapi yang penting, teman-teman persiapkan ya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian, untuk kemitraan, ada beberapa, nanti bisa juga cek di website kita, di hi.disipol.ugr.ac.id, di situ bisa di-close. salah satunya ada program join master's degree yang teman-teman bisa ikuti. Ini kerjasama dengan Moodok University. Kemudian, maaf, kemudian ada juga, tadi sudah sebutkan oleh Mas Bayu, kita juga berpartisipasi, apa namanya, diundang oleh DPB, untuk ikut juga di programnya, Citrus Edu, jadi mengirimkan mahasiswa ke NTNU, jadi teman-teman yang bergabung bersama kita, tahun ini mendapatkan kesempatan untuk turut ke Norway, untuk exchange, dan juga ada juga long-term student exchange program dengan Graduate School of International Development di Nakoya University di Jepang. Saya kira, itu Mas Izam, untuk kontak, kita ada di web, di hi.bisbol.ugm.ac.ig, email juga bisa, hi.ugm.ac.ig, Instagram, teman-teman follow ya, di hi.ugm, di YouTube juga ada, dan juga hotline, nanti bisa dijatak, nomornya 08-78-730-3022. Jadi seperti itu, Mas Izam, terima kasih, nanti kita sambut lagi di acara Tanya Jum. Terima kasih, Mas Rum, pemaparannya. Mari kita beri plus juga untuk Mas Rum. Terima kasih. Berikutnya adalah kita lanjut ke S2 Ilmu Administrasi Publik yang nanti akan dipresentasikan oleh Mas Eli, atau Bapak Dr. Eli Susanto. Mas Eli, apakah sudah bergabung bersama kita? Sudah, bergabung. Alhamdulillah. Siap, silakan Mas Eli, 10 menit waktunya, 5 menit terakhir saya ingatkan. Ya, saya boleh share script. Silakan, Mas Rum mohon dibantu untuk stop share terlebih dulu. Oke. Nguh, Mas Rum. Monggo, Mas Eli. Baik. Sudah kelihatan? Oke, sudah kelihatan Mas Eli. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Yang saya hormati tim Dekanat, yang saya hormati Bapak-Ibu Ketua Prodi, yang saya hormati teman-teman yang bergabung di forum ini. Perkenankan, saya memperkenalkan Prodi S2 Ilmu Adminasi Publik. Sejak tahun 2021, saya diamanai untuk menjadi Ketua Prodi. Jadi, terkenal dengan singkatan MAP di bawah Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik. Berbeda dengan Prodi yang lain. Lokasi kami ada di sebelah baratnya Merota Kampus, Bundaran GM, Kampus Skip, Barat. Ini Bapak-Ibu. Ini gedungnya. Silakan nanti yang berkenan mampir di barat Merota. Kami punya tagline rumah ide dan solusi. Kami berharap, alumni kami bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di instansinya masing-masing. Entah itu di birokrasi, entah itu di sektor-sektor yang lain. Sehingga keberadaan dari alumni kami bisa menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh instansi terkait. Di 2022 kami rencana untuk menjalankan atau melaksanakan kurikulum baru. Namun demikian kami ingin memperkenalkan diri bahwa MAP Visipol didirikan tahun 93, meluluskan di 95, jadi termasuk salah satu S2 yang relatif lama, berada di bawah jurusan Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik. Jadi di MKP itu punya dua S3, dua S2, dan ada program S1 dan program IUB. Nanti yang program kedua S2, Manajemen dan Kebijakan Publik, akan dipaparkan oleh Pak Bando. Ini visi-misi kami yang terbaru, Bapak-Ibu. Kami meniklir menjadi institusi unggul di dalam pengembangan pemimpin yang berkarakter di sektor publik. Kemudian misi kami adalah mengembangkan pemimpin yang memahami dan pekat terhadap konteks menuju masyarakat berkelanjutan. Kemudian mengembangkan keahlian multidisiplin berbasis kajian yang mendalam. Jadi instruktur kami, dosen-dosen kami, tidak hanya dari Visipol, juga kami melibatkan dari fakultas lain yang relevan dengan kajian di ilmu-ilmu adnasi publik. Kemudian berkontribusi pada penyelesaian masalah publik melalui kolaborasi. Jadi esensinya adalah bagaimana kemudian alumni kami, kita berproses bagaimana membangun networking, sehingga kemudian solusi yang ditawarkan berbasis pada kolaborasi. Kemudian yang dimaksud dengan pemimpin yang berkarakter adalah pemimpin yang beretika, kolaboratif, problem solver, pekat terhadap konteks, sama inovatif. Ini lima hal yang coba kami internalisasi dalam proses dalam waktu yang singkat. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian kami coba mendesain CPL, capaian pembelajaran di kurikulum yang baru. Yang pertama adalah mampu memimpin dan mengelola perubahan, menjadi tantangan bagi seorang pemimpin di era VUCA dan sebagainya. Kemudian mampu mengidentifikasi masalah publik dan mengkomunikasikan solusi berbasis bukti. Ini terkait dengan paradigma di public policy, yaitu evidence-based policy. Kemudian mampu memanfaatkan teknologi digital untuk kepentingan organisasi dan masyarakat. Ini terkait dengan konsep humanizing technology ini. Kemudian mampu mendemonstrasikan pelaku profesional dalam bingkai keanekaragaman. Jadi ini adalah CPL-CPL yang coba kami terjemahkan berdalam mata kuliah-mata kuliah yang nantinya akan rekan-rekan melalui selama bergabung di MAP. Total ada 41 SKS formal, kemudian ada 0 SKS tapi wajib, yang kalau kita kalkulasikan ada sekitar 3 SKS. Mata kuliah wajibnya ada animasi publik dan governance, kemudian kepemimpinan dan inovasi sektor publik, analisis kebijakan publik, kemudian ada data analitik untuk animasi publik, ini berbasis pada digitalizing pabrik administrasi, kemudian metode penelitian untuk animasi publik, kemudian kita juga belajar tentang ekonomi untuk kebijakan publik, bagaimana menggunakan perspektif ekonomi untuk pengambilan keputusan di sektor publik, kemudian ada mata kuliah konsentrasi, ada 3, mata kuliah ada 2, kemudian ada seminar proposal, kemudian ada matrikulasi, ini lebih pada penguatan supaya teman-teman yang tidak berasal dari jurusan dengan animasi publik, animasi negara, itu bisa segera join in, kemudian ada penguatan soft skill, kami berharap alumni kami minimal punya 4 petampilan yang dimiliki, satu membuat policy brief, yang kedua membuat policy paper, kemudian paham tentang bisnis-bisnis proses, kemudian paham tentang penyusunan indikator kinerja, kemudian ada konsep magang yang kita desain, kemudian ada bootcamp untuk IT, nanti teman-teman alumni kami coba kita berproses untuk belajar aplikasi sederhana atau mengenali aplikasi di beberapa kementerian, sehingga ketika masuk menjadi birokrat atau sektor, kita bisa paham bahwa di sana ada aplikasi yang bagus, kemudian tesisnya selitar 8 SKS, jadi ini desainnya Bapak-Ibu, kemudian kami punya 2 konsentrasi, yang pertama adalah public governance, kita belajar tentang MSDM sektor publik, kemudian management management keuangan sektor publik, kemudian kita juga belajar reinstrak kalau di public governance, kemudian ada digital governance, kita belajar tentang digital governance itu sendiri, kemudian management smart city, kemudian proses business dan layanan publik digital, jadi kita menangkap peluang terkait dengan konsep digitalizing public administration, kemudian daftar mata kuliah pilihan, ada regulatory impact analysis, kemudian ada management risiko sektor publik, ada audit industrial sektor publik, kemudian ada globalisasi dan desentralisasi, dan sebagainya, ini mata kuliah pilihan yang kita desain untuk merespon perubahan yang ada di sekitar. Ini beberapa program yang yang sudah berjalan, Bapak-Ibu, jadi ada program reguler, kemudian ada kelas khusus Bapenas yang sudah bekerjasama sejak tahun 92, eh 93 ya, ada kelas reguler 24 bulan, ada 18 bulan, ada kelas afirmasi 24 bulan, ini beasiswa bagi PNS dari Bapenas, baik S2 maupun S3. Ini contohnya, kerjasama dari kegiatan dengan Bapenas yang baru kita terima seminggu yang lalu. Kemudian di MAP juga ada divisi diklar dan pendampingan, Bapak-Ibu, jadi mahasiswa bisa bergabung dengan kegiatan kami untuk meningkatkan skill. Jadi ada pelatihan jabatan fungsional, ini kerjasama dengan Bapenas yang sudah kita kerjakan sejak tahun 92. Kemudian pelatihan mandiri reguler yang kami desain 2 harian dan rata-rata pesertanya adalah PNS seluruh Indonesia. Kemudian kami juga punya IGPA, ini terkait dengan perlintian basic untuk memperkuat advokasi kebijakan. Kemarin sama tahun ini, mandatnya adalah mereka mengkaji terkait dengan digital ekonomik, fokusnya pada kemitraat atau pekerja gig, terutama di teman-teman yang berkursi sebagai online driver dan sebagainya. Kami sudah beraudiensi dengan beberapa kementerian, mulai dari kemitraat tenaga kerja, Kominfo, dan sebagainya. Kemudian di MAP kami juga mengelola jurnal GKAP, jadi Bapak-Ibu yang tertarik untuk publikasi kajiannya, Cinta 2, Bapak-Ibu. Kemudian ini alumni kami, sejak tahun 1995 kita sudah punya 2.781 alumni, tersebar dari Aceh sampai Papua. Kemudian program S3 kami punya 26 orang sejak tahun 2003 sampai 2022. Untuk pelatihan di MAP sejak 2015 kita sudah punya alumni hampir 4.468. Jadi ini networking kami yang biasanya kami berkolaborasi, bersinergi, dan meminta feedback di dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan di MAP. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena kami mengelola gedung tersendiri di Ski Barat, ini beberapa fasilitas yang kami persiapan, dan terima kasih kepada tim dekanat informasi yang kami terima, nanti akan ada tambahan renovasi di Ski Barat, dan itu akan menambah kenyamanan proses belajar bagi Bapak-Ibu yang nantinya bergabung di MAP. Silahkan nanti bagi Bapak-Ibu yang berminat untuk bergabung, silahkan kontak tim kami di nomor dan website yang sudah tersedia. Mungkin itu informasi terkait dengan MAP. Sekali lagi terima kasih fasilitasinya pada tim dekanat, sehingga kami bisa sharing pada rekan-rekan yang bergabung pada hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya kiri, Assalamualaikum Wr. Wb. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Maturnewon, Mas Eli atas pemaparannya. Terakhir, kita menuju ya, ini masih cukup berkaitan dengan yang disampaikan Mas Eli, yaitu S2 Manajemen dan Kebijakan Publik yang akan dipresentasikan oleh Bapak Dr. Subando Agus Matagono atau Mas Bando. Mas Bando, apakah sudah bergabung lagi? Yap, masih semangat. Masih semangat, Assalamualaikum. Melalui ini departemen lain ya, kita sampai sekarang. Terima kasih sudah sampai menunggu dan informasi dari kami tentang Prodi Magister MKP, Visipel UGM, Prodi S2, biasanya pada ngebutnya demikian, Prodi S2 MKP, Visipel UGM, sekarang ada tiga kerjasama. Yang pertama, ada dua kerjasama. Yang pertama reguler, yang kedua dengan mahasiswa dari PEMDA, dan yang ketiga dari TNI. Kami mengelola tiga kerjasama. program Magister MKP ini memiliki kekuatan yang ingin kami tampilkan adalah kami menyiapkan public manager ketika sekarang terjadi perubahan yang cukup besar di berbagai bidang. Jadi kami mencoba mendidik, menyiapkan supaya calon-calon public manager ini siap untuk menyiasati mengelola barang-barang revolusi industri 4.0, perubahan global tentang isu-isu organisasi dan kebijakan. hampir semuanya membutuhkan peran dari alumni MKP. Semua program pemerintah, baik di swasta maupun di publik atau yang mix membutuhkan itu. Untuk menyiapkan itu, kami memberikan penguatan kompetensi, khususnya di dalam pengelolaan organisasi dan manajemen, apakah itu publik, privat, swasta, hampir sekarang kekuatan swasta itu luar biasa, dan banyak orang-orang dari alumni berberan di sana. Dan kemudian kami juga menyiapkan bagaimana perumusan public policy, sehingga beberapa soft skill kami siapkan di sana, untuk problem solving, metode penelitian, leadership, pengelolaan public issues, kami siapkan di sana, kemudian orientasi lintas. Karena berbagai kompleksitas itu, kami sengaja menerima salah terbuka untuk semua jurusan, dan ini sudah berlangsung beberapa tahun, dan itu akan mendinamisasi perkuliahan dan juga pengembangan soft skill, sehingga ada banyak latar belakang yang bertemu di prodi kami. Sistem pengajarannya, kelas, debat, diskusi, penulisan ilmiah, dan penelitian. Ada satu hal lagi yang kemudian kami kembangkan di sana itu adalah studio. Kami juga memanggungkan bareng untuk calon-calon public manager itu bertemu langsung dengan policy maker, civil society, birokrat, kemudian organisasi swasta global, kelompok-kelompok masyarakat yang lain dalam rangka membangun, apa namanya, mengelola public issues, public value. dan kami menyiapkan itu untuk pelatihan, pelatihan dengan big data, metode penelitian, policy paper, policy brief, evolusi keperjakan, dan lain-lain. Ada 45 SKS yang harus dipenuhi, mata kuliah wajib di semester pertama, kemudian semester kedua, mulai masuk konsentrasi, ada dua, konsentrasi kebijakan publik dan manajemen publik, dan kemudian disitu sudah terangkum dengan mata kuliah pilihan, kemudian penulisan tesis, ada kelas tersendiri, dan kemudian penggunaan studio. Ini mata kuliahnya, kepublikan, nah ini yang kemudian membuka, kenapa kami kemudian membuka semua jurusan, karena banyak isu selalu saling terkait, nah disitu kami masuk di publicness, teori, kemudian teori manajemen publik, teori kebijakan publik, dan kemudian kita buatkan dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Ini konsentrasi yang menjadi pilihan, konsentrasi kebijakan publik di semester kedua, yaitu mata kuliahnya formulasi kebijakan publik, analisis kebijakan publik, perubahan kebijakan, pose change, mata kuliah yang baru, manajemen strategis untuk sektor publik, perencanaan dan pengawaran publik. konsentrasi manajemen publik, yaitu manajemen sumber daya manusia, human resources management, kepemimpinan sektor publik, leaders, kemudian tata kelola sektor publik, desain implementasi dan konflik kebijakan. Ini mata kuliah yang coba kami rangkum, kami buat konsentrasi yang buat sistem, sehingga baik di konsentrasi kebijakan publik, maupun menurut publik, semua memiliki pengetahuan keduanya, tapi dengan kekuatan masing-masing. Mohon izin Mas Bando, 5 menit lagi. Oke, terima kasih. Kemudian kelas proposal. Dan ini untuk proposal kami dampingin terus. Kami menyiapkan seminar, diskusi, dan seterusnya. Mata kuliah yang disiapkan antara kebijakan energi dan lingkungan, pemerintahan kolaboratif, manajemen krisis, big data, untuk organisasi publik, pengaruh utamaan gender, otoromi daerah, public-private partnership, sektor publik untuk Asian Community, dan e-lecture. Ini studio yang nanti sekaligus ini menjadi bahan untuk penulisan tesis, maupun untuk kegiatan advokasi dalam birokrasi. tenaga pengacar kami memiliki enam profesor. Itu ada Mas Agus Ramusinto, Ketua KSN. Ada Mas Irwan, mantan dekan, yang sekarang menjadi kepala dikuti di Menpan RP. Ada Prof. MIAS, Prof. Muhajir, yang cukup malam lintang di konsultan Membaga Internasional dan juga Pak Ketua Departemen. Ini beberapa dosen di bawah profesor, ada 11 doktor, kemudian ada 8 master. Untuk informasi, saya kira sudah cukup lengkap ya. Informasi sudah cukup lengkap di web mungkin. Sudah bisa disermati. Mungkin begitu Mas, mudah. Oke, siap. Mengataukan Mas Bando. Baik, dengan berakhirnya presentasi dari Mas Bando, berakhir pula perjalanan kita dari Departemen Politik Pemerintahan ke Departemen Manajemen Kebijakan Publik. Mari kita melangkah ke sesi tanya-jawab bersama beliau-beliau tadi. Di sini saya sudah punya banyak pertanyaan yang masuk di kolom chat, sehingga saya akan memilih, sekali lagi karena waktu kita terbatas, sehingga saya akan memilih maksimal 2-3 pertanyaan untuk setiap prodi. Saya mulai terlebih dahulu dengan Mas Room. Mas Room. Jadi, saya agak sedikit ubah ini flow-nya. Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak, kakak-kakak semua. Kita fokus ke HI dulu ya. Pertanyaan yang masuk ke HI dulu. Supaya nanti bisa lebih terarah di jawabnya. Pertama, kepada Mas Room, saya mengundang Mas Room lagi. Ada pertanyaan dari... Bentar, saya ke atas dulu sedikit ya kolom chatnya. Nah, ada pertanyaan dari MADS dan Binda Fitri Mas Room. Pertanyaan ini kurang lebih berkaitan erat. Terkait dengan apakah di prodi HI dapat menyusulkan sertifikat PAPS-nya jika belum mencapai skor minimal? Dan kalau misalnya menggunakan TOEFL IPP dengan unofficial student score, apakah bisa diterima juga, Mas Room? Silahkan, Mas Room, bisa direspon itu dulu barangkali. Ya, terima kasih untuk teman-teman ya, MADS dan juga Mbak Binda. Terima kasih, Mas Zal. Pertanyaan ini terkait dengan PAPS ya. Untuk kami, kebijakan adalah tidak... Belum diperkenalkan apabila belum keluar hasil ofisial. Kemudian untuk ITP unofficial juga belum bisa karena terkait dengan verifikasi. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya, Mas Zalik menyampaikan. Jadi, untuk syarat, untuk sertifikat hasil tes TPA dan tes bahasa Inggris itu, kami hanya akan memperilifikasi untuk sertifikat yang rasmi dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang tadi sudah dipresentasi. yang tadi ya dari ASAP UPM, dari Pesat Layanan Nasional Indonesia, lalu UGN dan IELTS, dari British Council atau lembaga di bawah IJP, kemudian yang tumpul lembaga yang diakui oleh NJP. Ini sekaligus klasifikasi ya, karena banyak sekali pertanyaan yang tumpul lembaga yang dikeluarkan oleh NJP, untuk jenis untuk semuanya official score atau menyusulkan sertifikat hasil tes, nanti belum bisa lulus untuk verifikasi. Baik, terima kasih jawabannya Mas Rum dan Tim. Satu lagi Mas Rum dan Tim, ini dari Tika. Izin bertanya mengenai fokus mata kuliah di HI. Apakah ada yang berfokus pada penelitian lingkungan global? Karena dalam penelitian kedepannya, apakah ada gambaran pengambilan topik itu harus seperti apa? Dan apakah harus ada magang atau beasiswa dalam Magister S2HI yang ditawarkan oleh Magister S2HI? Monggo Mas Rum. Ya, terima kasih Mas Rum. Terkait dengan studi politik lingkungan, kita memang tidak ada mata kuliah yang spesifik khusus untuk itu, tetapi untuk isu-isu lingkungan banyak sekali diulas di beberapa mata kuliah, misalnya saja Etika dan Pembangunan, dan beberapa mata kuliah yang lain mungkin terkait dengan ekonomi politik, itu juga maksud di sana. Dan juga topik lingkungan juga banyak juga diulas di dalam tesis. Mungkin Mas Irwan nanti bisa juga menyampaikan beberapa mata kuliah, misalnya rezim internasional juga terkait dengan rezim tetap penelolaan lingkungan, tata penelolaan lingkungan internasional, itu juga bisa diulas di mata kuliah tersebut. Lalu tadi pertanyaan kedua tentang... Apakah kira-kira ada gambaran pengambilan topiknya, Mas Rum, untuk studi akhirnya itu seperti apa? Ya, sebetulnya di website kita, teman-teman bisa masuk ke website kita, di situ ada katalog ya, tesis. Jadi, apa namanya, beragam tesis, titul-titul tesis yang sudah pernah ditulis, bisa diperiksa, diakses, melalui. Jadi, pada intinya penelitian-penelitian di IUGM banyak sekali menyangkut topik politik internasional, keamanan internasional, studi perdamaian internasional, studi lingkungan juga termasuk di dalamnya ekonomi politik internasional, dan yang terbaru kita akan ada juga Master of Art in Digital Transformation dan kompetitiveness. Jadi, transformasi ekonomi digital di situ pasti kita sangat terbuka ya, untuk mengkaji itu bagaimana cara Indonesia untuk bisa lebih kompetitif di dalam transformasi digital. Terakhir, Mas Rum. Oke, boleh. Terakhir barangkali pertanyaan ini terkait dengan apakah ada beasiswa dalam prodi magister yang ditawarkan untuk mahasiswa yang mungkin akan mengambil studi di sini. Lalu, mungkin saya bisa kaitkan ya, Mas Rum dan tim, ini ada yang bertanya juga, sepertinya ini termasuk yang cukup sering ditanyakan. Berapa sih kuota penerimaan di HI, prodi magister ya, dan berapa SKS serta masa lama studinya? Mungkin bisa ditegaskan lagi, Mas Rum. Monggo. Saya izin untuk menjawab ya, dari dua pertanyaan terakhir itu. Mas Irfan. Untuk pertanyaan terakhir, mengenai kuota dari prodi S2HI, secara rutin kami menerima maksimal 50 mahasiswa. Jadi memang di satu sisi ruangnya besar, tapi di sisi lain kompetisinya tidak mudah. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Tobi, ada beberapa syarat yang cukup ketat, yang kami terapkan bagi pendaftar ke prodi S2HI. Tidak hanya untuk mahir, tapi juga minat khusus yang lain, seperti BDD, GAD, maupun MA in Digital Competitiveness and Transformation. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai biasiswa sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Mas Rum, bahwa kami mengediakan beberapa biasiswa, khususnya untuk minat khusus MA in Digital Competitiveness and Transformation. Ada dua biasiswa yang tersedia. Yang pertama adalah biasiswa yang diselenggarakan oleh prodi S2HI, kerjasama dengan Pementerian Komunikasi dan Informatikan Indonesia. Anda bisa pergi ke website kami, di hari dafinsipol.gm.ac.id, untuk mendapatkan keterangan mengenai biasiswa tersebut. Atau kalau males lihat website, bisa pergi ke Instagram, karena di situ dijelaskan secara cukup detar, mengenai syarat-syarat dari biasiswa peninggung. Yang kedua, biasiswa juga disediakan oleh Forbill Institute untuk semua yang bertarik melanjutkan pendidikan di MA in Digital Transformation and Competitiveness. Nah, apa itu Forbill, apa saja yang mereka lakukan, Anda bisa kunjungi websitenya di forbill.id. Dari dua itu, saya rasa kami menyediakan untuk intik ini, dan di sisi lain, ketika nanti Anda sudah menjadi mahasiswa S2HUGM, ada beberapa kesempatan untuk melakukan exchange, yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Nung. Seperti saat ini kami membuka uang bagi mahasiswa yang tertarik untuk exchange di Nagoya, di CSIP. Dan yang kedua adalah, kami juga bersama atau mendapatkan kesempatan untuk mengikuti exchange di CITRES, NA Citizen Engagement and Natural Source Governance Education yang berbasis di Norwegian University of Science and Technology, atau NTNB. Kalau misalnya Anda secara pribadi mencari beasiswa, bisa juga menggunakan LPDB, karena ada beberapa mahasiswa kami yang diberi penuh melalui skema LPDB. Baik, terima kasih Mas Irham, Mas Rum, dan juga Mas Oki untuk jawabannya. Beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab langsung lewat Zoom ini, sekali lagi, mohon bersabar ya, kakak-kakak semuanya akan diperasai oleh tim akademik, dan nanti direspon secara tertulis. Selanjutnya mungkin saya pertanyakan dulu, ini yang sudah recent, masih adakah yang ingin bertanya ke Mas Rum dan tim? Dari yang recent ada Mbak Roberta, Mbak Smo Ammar, Mas Ahmad, dan Mbak Hayatun Nufus. Ada yang mau bertanya ke HI? Saya boleh bertanya untuk ke HI? Boleh, silakan Mas Ammar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan bahwasannya di HIU, demikian ada penawaran untuk menjadi Master of International Relations, kemudian Master di GHD, kemudian ada yang baru kemarin yang Digital Transformation itu. Nah, semisal saya ingin melanjutkan karir saya setelah lulus S2-nya sebagai seorang dosen. Itu kan kebijakan yang terakhir saya baca dari Kementerian GHD atau Kementerian GHD atau Kementerian GHD adalah jurusan kuliah S2-nya harus reguler atau alinier sama dengan S1. S1 saya itu sudah S-Hupin atau Sajan Hubun Internasional. Berarti apakah ini saya cuma terkunci untuk mengambil Master of International Relations saja atau saya bisa mengambil Master lain yang sekiranya masih bisa memperbolehkan saya untuk memadukan karir sebagai dosen. Terima kasih. Terima kasih, Mas Alif. Mas Rum, Monggo. Ya, mungkin ringkas saja ya. Untuk gelar sebetulnya, apa namanya, dari keempat mensus itu, kesemuanya mendapatkan gelar Master of Arts. Dan ini semuanya dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Artinya dia tetap akan linear. Misalnya, let's say, teman-teman mengambil Master of Arts in Digital Transformation and Competitiveness, itu juga core courses ya, itu mencakup mata kuliah-mata kuliah inti kita, diantaranya perspektif dalam politik global, diplomasi, metode riset, kemudian kita ada topik-topik pilihan, semacam kapital selekta, dan juga workshop penulisan tesis. Jadi kesemuanya ini sebenarnya, apa namanya, terkait dengan mata kuliah PORHI. Jadi, apa namanya, secara di ijazah pun, itu nanti akan terlihat linearitasnya, karena akan ada mata kuliah-mata kuliah PORHI yang juga teman-teman tetap ambil. Kemudian ketika, apa namanya, di mensus yang lain, seperti trade diplomacy atau humanitarian diplomacy, di sana juga sama juga. Jadi mata kuliah POR-nya adalah mata kuliah PORHI, dan mata kuliah-mata kuliah apa yang partnya spesifik, itu menggunakan perspektif ilmu hubungan internasional. Sehingga linearitasnya tetap terjaga bagi teman-teman tadi yang menginginkan untuk misalnya meniti karir menjadi akademisi atau dosen. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Rum untuk jawabannya. Selanjutnya saya beralih lagi ke MAP. Mas Eli, saya undang kembali Mas Eli. Ini ada beberapa pertanyaan yang ditujukan untuk Mas Eli dan tim di MAP. Pertanyaan pertama ini dari Mas Ihram di kolom chat. Mas Ihram bertanya, Mas Eli, apakah ada kuota penerimaan di setiap jurusan, khususnya untuk MAP untuk tahun ini barangkali spesifiknya. Kuotanya berapa Mas yang diterima, kemudian untuk MAP itu apakah punya program exchange tertentu barangkali, dan selanjutnya apakah ada proyek-proyek bersama yang bisa dilakukan antara mahasiswa dan dosen. Silahkan Mas Eli. Oke, terima kasih. Yang pertama kuota 30. Setiap semester kami membuka 2 kali dalam setahun, semester ganjil dan semester genap, kemudian 2 gelombang. Mas Ihram ya. Kemudian yang kedua untuk exchange, rata-rata biasiswa Bapak Penas. Kami punya program linkis dengan Bapak Penas, cuma tahun ini berhenti karena menunggu kebijakan lanjutan dari Bapak Penas, karena pendanaannya kan direfocusing. Jadi sedang menginisiasi dengan RPDP. Jadi ada 6 mitra universitas kami di Jepang yang cuma biasiswanya dari Bapak Penas, Mas Ihram, karena untuk PNS perencana biasanya. Kemudian kami juga menginisiasi, sama dengan tempatnya Mbak Susana tadi, dengan University of Melbourne, kerjasama dengan MENPAN, UI dan UNHAS dengan University of Melbourne, dengan LPDP, cuma sampai detik ini masih menunggu hasil. Kemudian kami juga menginisiasi kerjasama ini baru MOU lagi proses dengan salah satu universitas di Wuhan terkait dengan penguatan digital ekonomi di pabrik administrasi di sana, dan kelihatannya ada skema biasiswa juga ke sana. Ini sedang berproses, MOU sedang kami proses ke sana. Jadi memungkinkan dengan mitra-mitra kami di luar negeri. Terkait dengan proyek, kami rata-rata per tahun punya enam tujuh proyek. Tahun ini ada lima proyek yang sudah masuk, baru selesai dengan KPPU, dengan kota Yogyakarta ada dua kegiatan, dengan Balikpapan ada satu, kemudian dengan yang sedang berproses dengan kota Bekasi, dengan Magelam dan sebagainya. Dan itu melibatkan mahasiswa untuk bergabung di proyek itu, selain dapat ilmu juga dapat tambahan uang saku, jadi silahkan nanti bisa dimanfaatkan. Kami juga punya kegiatan dikelat mandiri yang kami desain sendiri sebagai bagian dari fundraising di MAP. Kami desain dua hari, hari kemarin dengan tim dari Kajati Jawa Timur, kemudian dengan ESDM, terkait dengan kegiatan dikelat dua hari. Jadi teman-teman yang bergabung di MAP, bisa bergabung di pelatihan dan pendampingan, kemudian bisa bergabung dengan teman-teman di GPA yang fokus pada kajian-kajian digital ekonomis. Itu Mas... Terima kasih Mas Eli. Selanjutnya Mas Eli dari Mbak Andrea, tadi sekait beasiswa ditanyakan juga, tetapi sudah terjawab. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Andrea adalah, apakah publikasi jurnal terindeks Sinta itu akan menjadi syarat kelulisan nanti Mas? Untuk di MAP sampai detik ini belum mensyaratkan publikasi, tapi kami mensyaratkan untuk program baru, mensyaratkan policy brief, karena itu bagian dari konsep kami untuk menghilirisasi tesis-tesis ke pembuat kebijakan, baik di kementerian maupun di daerah. Jadi nanti outputnya adalah policy brief, kemudian nanti bisa kita masukkan ke dalam webnya MAP, sehingga nanti kalau mencari policy brief terkait dengan pemerintah, mungkin bisa masuk ke webnya. Kita mulai di kurikulum yang baru. Terima kasih. Terima kasih Mas Eli. Satu lagi dari kolom chat ini bertanya, mohon informasi Mas Eli dari Mbak Dian terkait dengan program magang dan penguatan soft skill di Prodi MAP seperti apa? Oke, jadi program magang kemarin kita tes, kita uji coba kan karena ada pendanaan dari Bapenas, cuma karena waktu itu waktunya panjang ya, itu kita ikuti aturan main dari Kemenaker, karena satu SKS kalau di Kemenaker itu 40 jam. Jadi kemarin kita di kelas Bapenas, kita konkretkan di tiga SKS berarti ada 120-130 jadi satu bulan, dan itu kita linkkan dengan tesisnya mereka. Jadi ketika mereka magang, mereka juga membantu soft skill yang kita amanatkan itu, sekaligus untuk mencari data awal untuk penulisan tesis. Cuma di kurikulum baru yang non Bapenas, nanti kita persingkat goalsnya adalah tadi mencari data awal untuk tesis, sekaligus untuk bagi yang sudah bekerja sebagai PNS, biasanya untuk mencari aktualisasi baru, sekaligus untuk belajar best practices dari lembaga terkait, bagi yang fresh itu untuk mencari tahu pas suasana kerja di birokrasi itu seperti apa, supaya kemudian ketika nanti mereka masuk sebagai birokrat atau di NGO atau di apa, mereka sudah paham lingkungan terjadi. Untuk penguatan soft skill minimal, minimal itu empat hal itu yang kami akan share, yaitu penulisan policy brief, nanti ada pelatihannya, kemudian policy paper, indikator kinerja, proses bisnis. Tapi yang kemarin sudah kita uji coba di kelas Bapenas, ada banyak yang mulai dari desain thinking, mulai dari leadership, mulai dari digital marketing, kemudian dari literatur review, penulisan populer itu kita ajarkan juga, karena ada beberapa tim kita yang memang kuat di situ, kemudian bisa kita minta untuk sharing, dan kita juga mengundang teman-teman yang kuat di media masa, melalui teman-teman di Visipol, kita juga bisa sharing bagaimana membuat press release misalnya. Jadi ini salah satu contoh, tapi empat itu yang menjadi pekor soft skill nanti kalau, dan kami juga punya namanya FORMAP, Forum Mahasiswa MAP, dan itu mitra kami dari mahasiswa untuk mengidentifikasi, kira-kira tahun ini mahasiswa itu berkegiatan seperti apa, dan itu bisa kita masukkan di dalam perencanaan MAP ke depannya. Jadi kami juga punya mitra yang bagus, ini namanya FORMAP, Forum Mahasiswa MAP, yang kemudian kegiatannya tidak hanya akademik, Bapak itu ada olahraga, ping pong, badminton, dan sebagainya, kemudian kita juga anjang sana ke sebelah misalnya, ke MM yang sudah punya hall bagus untuk bermitra, cari keringat dengan mereka misalnya. Jadi kegiatannya tidak hanya akademik, tapi juga non-akademik, olahraga, dan sebagainya. Terima kasih pertanyaannya Bapak itu. Terima kasih Mas Eli. Saya bertanya dulu ke yang sudah recent di Zoom. Ada Mbak Roberta dan Mas Ahmad. Adakah yang mau ditanyakan ke Mas Eli? Silahkan. Mbak Roberta, silahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang. Perkenalkan saya dengan Roberta. Yang pertama ingin saya tanyakan adalah terkait dengan pembukaan kelas. Apakah hanya ada kelas reguler saja atau tersedia untuk kelas non-reguler? Dalam arti di sini yang maksud saya untuk kelas satu minggu. Terutama bisa menjadi pertimbangan untuk yang ingin bekerja sambil kuliah. Seperti itu. Yang kedua adalah terkait metode pembelajaran yang digunakan. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan misi salah satunya itu tentang membangun networking. Nah, adakah program-program tertentu, baik wajib ataupun pilihan, yang dapat diikuti oleh mahasiswa dalam membangun hal tersebut seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Roberta Astri. Yang pertama tadi terkait dengan program. Jadi tadi pagi kami mengundang Bapak Ibu dari BKD, ada 11 BKD yang hadir untuk membahas dan memperkenalkan beasiswa baru dari Bapak Penas namanya co-funding. Jadi tuition fee-nya dibayar Bapak Penas, kemudian living cost dibayar oleh pengirim. Dan kemudian ada beberapa lembaga yang sedang kita inisiasi untuk kelas Jumat-Sabtu. Bukan Sabtu minggu, minggu nggak boleh. Jumat-Sabtu. Tadi ada beberapa yang sudah tertarik. Nanti panggilannya siapa ini, Mbak Roberta atau Mbak Astri? Boleh dengan Roberta. Mbak Roberta nanti bisa kontak Mbak Astri untuk kita database-kan. Karena ini kemarin kita fokus di kurikulum, kurikulum sudah selesai, baru kita meminjak untuk inovasi di kelas dan kelas hybrid sedang kami siapkan. Jadi kami belum berani mengklaim yang online, karena di peraturan rektor masih konsepnya hybrid. Makanya ini yang kami coba jadikan dasar untuk mendesain kelas hybrid Jumat-Sabtu, sehingga kita berharap 30% atau 20% nanti bisa bertatang muka di MAP Sabtu, kemudian sisanya dengan online. untuk networking, yang selama ini kami fasilitasi adalah kami punya banyak inovasi di pandemik ini, mulai dari web klinik. Goal dari web klinik ini adalah menjembatani antara daerah dengan kementerian. Jadi kalau daerah itu membutuhkan narasumber dari eselon 2 atau eselon 1, dan kami munculkan untuk diskusi. Itu satu, untuk membangun networking dengan Mitra. Kemudian yang kedua, di pembukaan kuliah, biasanya kami juga mengundang Bapak-Ibu dari eselon 1 di kementerian, kemarin dan terakhir kami mengundang Pak Alek Denny dari deputi SDMNPAN untuk men-sharing kira-kira ke depan kesejahteraan SN itu seperti apa. Nanti next kita akan coba mengundang salah satu pioner di chain management di sektor publik, sedang kami kontak untuk sharing bagaimana melakukan manajemen di sektor publik, biasanya di awal-awal semester Mbak Roberta. Kemudian kami juga punya sejaring alumni, yang tadi saya sampaikan sampai 3.000 sisul Indonesia, baik dari yang muda sampai yang sudah berposisi untuk sharing di MAP. Supaya kemudian teman-teman yang berproses di MAP, nanti kenal U ternyata itu alumni MAP, dan nanti di daerahnya masing-masing bisa memberikan kontribusi yang maksimal terkait dengan permasalahan yang ada di daerahnya. Nanti networking yang di travel mahasiswa silahkan nanti, misalnya kalau di MAP bergabung dengan teman-teman di form up, forum mahasiswa MAP, di situ nanti kegiatan digodok gitu ya, yang tidak hanya terkait dengan akademik tapi juga non-akademik, termasuk kemarin MAP peduli sudah kita jalankan, kemarin MAP peduli fokus pada daerah-daerah di sekitar MAP, supaya kemudian MAP tidak berkembang sendiri, tapi juga komunitas di sekitar MAP itu juga berkembang. Kita memberi beberapa kali kegiatan bakti sosial di RT di sekitar MAP, berdasarkan juga dengan alumni. Jadi itu konsep kami supaya kemudian ekosistemnya di MAP itu saling mendukung untuk proses pembelajaran di MAP. Begitu Mas Mendo, Mbak Tersuun. Mbak Roberta, Mbak Tersuun, bukannya hanya. Terima kasih Mas Eli, semoga menjawab Mbak Roberta. Berikutnya malah kita beralih ke MKP. Mas Bando, saya undang kembali ya. Mas Bando, ini ada pertanyaan. Beberapa sudah diresponse oleh Mbak Ratna, Maturuan Mbak Ratna, lewat kolom chat. Ada beberapa yang mungkin belum, sehingga nanti ini saya tanyakan langsung ke Mas Bando. Mas, ini ada pertanyaan dari Mbak Vivin. Mbak Vivin bertanya, berapa kuota yang diterima untuk intake bulan Agustus, Mas? Kemudian, jika mendaftar lewat jalur beasiswa, maka LOA yang dimintakan itu yang unconditional atau conditional. Ongko Mas Bando. Oh ya, terima kasih. Mas muda. Ya, selalu muda. Oke, jadi kuotanya 30 ya. Seperti biasanya, kuotanya 30. kemudian pertanyaan yang kedua tadi untuk LOA ya, Mas? Betul, betul Mas. LOA. Ya, itu berlaku satu tahun. Berlaku satu tahun. Begitu. Mungkin kalau lebih detilnya nanti Mbak Ratna bisa membantu. Oke. Oke. Berikutnya Mas Bando, ada pertanyaan lagi dari Mbak Intan. Mas Bando, terkait dengan kurikulum baru, apakah mata kuliah data analysis, digital government itu sudah berlangsung? Ya. Sudah berlangsung. Sudah satu tahun ini. Sudah satu tahun ini. dan itu sekaligus di-backup dengan kegiatan konkret nyata, yaitu studio. Kami ketemu dengan banyak stakeholders, langsung membangun networking, dan kemudian kami mengolah. Kami sudah melakukan beberapa networking, misalnya dengan kitabisa.com, dengan rumah sakit, dengan kementerian di Jakarta, kemudian beberapa civil society di Jogja, dan pelaku-pelaku swasta global. Gitu, Mas. Untuk mewujudkan tadi. Oke. Siap. Saya izin beralih lagi. Karena di kolom chat Zoom aman, Mas Bando sudah terespons. Berikutnya, kalau nggak salah ada Mas Ahmad yang resen. Apakah bertanya ke Mas Bando, Mas Ahmad, Monggo? Ya, benar, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Mas. Saya ingin bertanya kepada Mas Bando mengenai syarat pendaptaran, Pak. Apakah jika kita mengikuti TSP, APS, atau Tufel, itu nilai kita kurang dari apa yang ditetapkan universitas, dan jika kita telah mengikuti tes lagi, masih kurang dari apa yang ditetapkan oleh Prodi, Apakah itu bisa menjadi syarat pendaptaran kita waktu mendaftar ke Prodi MKP ini? Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Ahmad. Kami lebih berharap memang menerima syarat yang sudah sesuai. Nanti itu memudahkan juga untuk mahasiswa, baik misalnya mau masuk maupun mau ujian tesis, karena kami akan atau mahasiswa juga akan kesulitan jika beberapa syarat itu tidak dipenuhi. Mungkin masih ada waktu untuk memperbaiki, dan kami berharap hasilnya sudah memenuhi. Begitu, Mas Ahmad. Baik, terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Ahmad. Terima kasih, Mas Bando sudah merespons. Seluruh pertanyaan yang terkait dengan MKP sudah disampaikan dan juga sudah direspons. Sebagai misalnya Bapak, Ibu, Kakak semua yang masih punya pertanyaan kepada MKP, MAP, dan juga Prodi-Prodi sebelumnya di sesi 1, silakan boleh disampaikan di kolom chat atau juga nanti bisa ditanyakan langsung di WAG. Di WAG yang sudah Kakak semuanya ikuti. Linknya juga sudah dibagikan oleh Mas Alfian di kolom chat. Silakan yang belum bergabung bisa bergabung segera agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait dengan acara kita hari ini maupun juga nanti persiapan-persiapan berikutnya untuk proses admisi dari Kakak semuanya di Prodi-Prodi yang diinginkan atau yang ditargetkan untuk kemudian diikuti nantinya. Dengan demikian, coba saya cek dulu antusiasmenya jika masih semangat bersama saya. Saya mau minta reaction-nya. Berikan saya reaction-love sekarang. Silakan lewat Zoom-nya. Boleh dong saya lihat reaction-love-nya. Mantap. Makasih Mas Zabib. Makasih Mbak Andi. Makasih juga Mas Lutfi. Makasih Mas Ahmad. Mantap ya. Semuanya sudah memerahkan nih visi Pol. Mudah-mudahan dengan demikian ya. Apa yang teman-teman dapatkan. Kakak semua dapatkan di sesi ini. Bisa cukup memberikan pencerahan. Sekali juga semangat. Dalam meniti rencana-rencana. Atau mungkin melengkapi berkas-berkas yang belum ada. Monggo segera dilengkapi. Kemudian juga saya kira tidak saja melengkapi berkas. Tetapi juga silakan tanyakan detail-detail yang mungkin nanti meragukan Kakak semua ya. Kepada kontak-kontak person yang tersedia nanti. Setelah sesi ini nanti Mas Alfian. Mas MC juga akan membagikan ya. Kemana Kakak semuanya bisa mencari atau menyampaikan informasi-informasi. Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan perlindungan di Intek bulan Agustus ini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semuanya. Bapak, Ibu, Mas dan Mbak semuanya sudah bersama kita. Sampai kurang lebih satu jam, dua jam ya. Hampir lebih bahkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf juga apabila ternyata ketika saya mau moderator sesi ini terdapat kekurangan. Karena limitasi waktu sehingga saya mungkin terkesan memburu-buru gitu ya. Atau terkesan terburu-buru. Tetapi semoga teman-teman atau kakak semuanya masih bisa mendapatkan esensinya. Dan sekali lagi silakan ditanyakan melalui WAG yang sudah teman-teman semuanya join ya. Dan yang belum join silahkan segera join sekarang juga. Nah sekarang juga tuh ya diinformasikannya. Oke deh kalau begitu. Sekali lagi mari kita beri applause kita semua. Saya minta reaction, applause-nya juga di Zoom. Mari kita applause untuk diri kita semua dan usaha masing-masing. Terima kasih banyak. Semoga selalu sehat nge. Dan selalu bersemangat untuk menuju Visipol Kampus Impian teman-teman semuanya nantinya. Bisa bertemu Mas Bando. Bisa bertemu Mas Rum dan Tim. Bertemu saya dan Mbak Yayu. Bertemu Mas Bayu. Bertemu Mbak Deshinta. Bertemu Mbak Sus. Bertemu siapa lagi? Mas Eli gitu ya di MAP. Mainkan. Nanti kita bermain-main tuh ya di masing-masing departemen tersebut. Terima kasih Mbak Terumun sangat saya kembalikan kepada Mas Alfian. Monggo Mas Fian. Baik. Terima kasih Mas Zam. Wah luar biasa ini sudah berkeliling ya Mas ya. Berkeliling bersama ketujuh prodi kalau bahasa Mas Zam tadi yang ada di Visipol. Tentunya harapannya justru bukan dibikin pusing gitu ya Mas ya. Diajak berkeliling. Tapi justru semakin mantap nih mendaftarkan diri dan juga siap bergabung. Menjadi bagian dari keluarga besar Pasca Sarjana Visipol Universitas Gajah Mada mendatang. Terima kasih Mas Zam sekali lagi telah membantu sesi materi dan diskusi dengan AP. Demikian tadi acara info session pada siang hari ini. Terkait informasi lebih lanjut atau ada pertanyaan yang saya rasa ada beberapa tadi ya yang belum sempat disampaikan dan juga dijawab tentunya. Dapat ditanyakan langsung nanti kepada admin masing-masing prodi. Teman-teman bisa lihat di slide di depan seperti itu juga bisa di SS gitu di screenshot mungkin biar enggak lupa gitu ya. Ya seperti itu. Baik. Selain itu saya juga akan menginformasikan bahwasannya terkait rekaman. Acara tadi juga sempat ditanyakan untuk rekaman acara info session ini. Untuk teman-teman beserta dapat menonton kembali nanti di YouTube Visipol UGM. Jadi nanti di YouTube tinggal search aja Visipol UGM. Nanti pasti nongol seperti itu. Selanjutnya terkait Visipol UGM online campus. Juga teman-teman dapat akses di website ya di fokus UGM. Ini saya mengingatkan sekali lagi mungkin teman-teman yang ingin dapat informasi lebih lanjut bagaimana sih LMS-nya di Visipol, Learning Management System atau online campus-nya di Visipol. Nah teman-teman bisa langsung mengunjungi website fokus.ugm.id. Terakhir tak lupa saya juga sampaikan deadline sebagai pengingat deadline pendaftaran 14 Juni 2022 untuk gelombang 2 yang bisa diakses di web um.ugm.id. Baik saya selaku MC dan juga mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada moderator sekali lagi para narasumber dan juga tentunya kepada seluruh pesertanis yang hari ini masih bertahan kurang lebih 100. Seperti itu atas antusiasmanya. Terima kasih. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Salam sehat selalu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur semuanya. Terus Uwun semua. Mohon izin. Terus Uwun semua. Makasih Mbak Popi, Matur Uwun. Terima kasih banyak. Matur semuanya Mbak Popi sudah difasilitasi. Mas Jam. Mas Eli. Mas Jam, terima kasih. Sampai-sampai Mbak Popi. Mohon izin.